Lembah merpati jilid 4. Yunsia Cie mengkerutkan kening. Ia tahu bahwa Kyukong Tauto ini kejam dan galak, tidak mudah orang melayaninya. Kedatangannya ini berarti kesukaran baginya. Maka, dengan menahan kesabarannya ia berkata, Pernah apakah kau dengan Nona Oeye Bwee Bwee itu? Mungkin kejadian ini adalah salah paham. Pinto dapat menanggung bahwa kejadian itu bukannya dari golongan kami yang melakukannya. Kyukong Tauto tertawa dingin. Enak saja kau mencuci tangan. Terus terang ku katakan kepadamu, Ini hari, jika kau tidak dapat menemukan pembunuhnya, aku akan membasmi seratus tosu dari golongan Chong Lempai. Terdengar Yun Mong Cie membentak keras. Kyukong, kau jangan mencari gara-gara saja. Apakah kau kira Chong Lempai mudah dihina Kyukong Tauto tertawa Chong Kak? Telah lama aku mendengar tentang kemasyuran ilmu pukulan Cui Sim Chiang, kini aku ingin melihat sampai di mana tingginya? Yun Mong Cie yang berangasan sudah tidak dapat menahan sabarnya. Jika kau memang bermaksud mencari seturi janganlah menyalahkan Chong Lempai berani menghina kepada kawan sendiri. Yun Xia Cie yang melihat keadaan ini menjadi runcing sudah lantas berkata, Tunggu sebentar. Tanda petik. Kemudian, dengan sabar ia menghadapi Kyukong Tauto. O-ay-e-bwe-e-bwe-e itu sebenarnya dari golongan apa? Mungkin juga dia mempunyai musuh. Dan musuhnya itu yang telah membunuhnya. Kami golongan Chong Lempai tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengannya, tidak mungkin kami akan mengganggu. Kyukong Tauto yang masih marah-marah berkata, Yun Xia Cie, kau harus bertanggung jawab. Terus terangku katakan kepadamu, bahwa Nona O-ay-e-bwe-e-bwe-e ini mempunyai asal-usul yang tidak dapat dibuat gegabah. Jika sampai saudara-saudara seperguruannya marah, partaimu, Chong Lempai akan diubrak-abrik dan dihancur-leburkan. Betul-betul Yun Xia Cie mempunyai kesabaran yang sempurna. Biarpun Kyukong Tauto sedari tadi sudah membentak-bentak, tapi ia masih tidak menjadi marah. Dengan kalem ia berkata, Tidak peduli, bagaimana kuatnya golongan seperguruannya, urusan tentu akan menjadi terang sendiri. Tapi, kau sudah memastikan bahwa golongan Chong Lempai yang berbuat, tidakkah keburu napsu? Kyukong Tauto tertawa iblis. Tidak usah kau banyak rowel. Dengan jiwanya ketua partaimu inilah untuk menggantikan jiwanya O-ay-e-bwe-e-bwe-e. Mendadak ia telah melancarkan pukulannya dari sebelah, memukul dengan hebat sekali. Omong kosong bentak Yun Mong Cie, dari tadi dia menahan sabar. Dari samping, ia sudah memapaki serangannya. Dua buah pukulan telah terbentur hebat, hingga mengeluarkan seruan keras. Yun Mong Cie kesakitan dan mundur dua tindak. Kyukong Tauto dengan metu beringas masih tetap berdiri di tempatnya. Dua kali Yun Mong Cie mendapat kekalahan pada hari ini. Karena marah, berwoknya sudah berdiri semua, dengan berteriak keras, ia sudah mulai menyerang lagi secara bertubi-tubi. Kyukong Tauto terkenal karena kekuatan tenaganya yang kuat. Tubuhnya berdiri di sana seperti gunung, hanya menggerakkan tangannya yang besar, ia menangkis serangan berantai Yun Mong Cie. Dengan tenang, ia telah memaksa Yun Mong Cie berputaran di sekitarnya. Yun Xia Cie menyaksikan kejadian itu, ia sudah mengetahui bahwa adik seperguruannya bukan tandingan si Tauto jahat. Ia bermaksud untuk menggantikannya, tapi takut menimbulkan nama jelek Chong Lempai. Dan lagi yang penting, ia sendiri pun belum tentu dapat memenangkan ini Tauto jahat. Sementara itu, Yun Mong Cie sudah tidak dapat menahan kekuatannya Kyukong Tauto, mendadak. Ia memperdengarkan suara jeritan tertahan. Badannya tampak tergoyang-goyang dan mundur beberapa tindak. Empat orang Tosu yang berdiri di belakang sudah maju untuk memimpin Yun Mong Cie. Kyukong Tauto tertawa puas. Dengan lagaknya yang sombong ia berkata. Orang mengatakan Chong Lemp Sam Cie dapat menggetarkan dunia. Ilmu Cui Sim Chi yang masing-masing belum mendapat tandingan. Tidak disangka hanya sebegitu saja, ha, ha, ha. Yun Xia Cie mengerutkan alisnya, lalu berkata. Jangan sombong. Pinto akan minta beberapa petunjuk darimu. Ia sudah maju bertindak untuk mengadu peruntungannya. Kao San Cie sejak tadi sudah memperhatikan segala galanya. Dari kepandayan Yun Mong Cie sampai Yun Xia Cie dan Kyukong Tauto. Pikirnya, majunya Yun Xia Cie ini masih bukan tandingan Kyukong Tauto yang kuat. Maka dengan perlahan ia sudah berkata. Totiang, silahkan istirahat saja. Biar Boampue yang meminta beberapa jurus pelajaran darinya. Yun Xia Cie telah mengetahui, sepasang muda-mudi ini tidak dapat dipandang enteng. Maka setelah menasehatkan agar Kao San Cie berhati-hati ia sendiri sudah mundur ke belakang. Kao San Cie maju ke depan, sambil mengangkat kedua tangannya, ia berkata kepada Kyukong Tauto. Kepandayan Taisu memang mengagumkan orang, hingga aku pun ingin meminta beberapa jurus pelajaran dari Taisu. Kyukong Tauto melihat yang maju hanya seorang anak kecil, hatinya menjadi dongkol. Yun Xia Cie, apakah kau tidak malu mengantarkan seorang anak kecil ke depanku? HMM katanya. Marah. Ia kibaskan lengan bajunya, sambil membentak Kao San Cie. Lekaslah kau menggelinding pergi. Penaga kibasan lengan baju ini paling sedikit juga ada 4-500 kati, ia mengira, bisa membuat si anak kecil di depannya terpental jauh. Tidak disangka, kibasannya ini tidak membawa hasil. Jangan lagi orangnya, malah baju si anak kecil itu pun tidak bergerak sama sekali. Kao San Cie masih tertawa-tawa, berdiri di tempat semula. Dalam terkejutnya, Kyukong Tauto kehilangan kesombongannya. Tapi ia masih penasaran, ia membentak. Kau pernah apa dengan Chong Lempi ini? Siapa namamu? Aku bernama Kao San Cie. Di sini hanya menjadi tamu dari Chong Lempi. Semua urusan boleh kau perhitungkan dengan aku saja. Ceng-ceng yang melihat Kyukong Tauto yang galak ini sudah menjadi tidak puas. Sedari tadi ia sudah ingin mengusirnya. Kini, ia melihat Kao San Cie masih menghormat dan menghadapi si Tauto jahat, sudah menjadi tidak sabaran. Dengan keras ia berkata, Kokosan, lekas usir dia pergi, aku sudah sebal melihat tampangnya. Tapi teriakan ini telah menimbulkan hati jahat Kyukong Tauto. Dengan tertawa dingin, badannya sudah maju dua tindak, tangan kirinya memukul tiga kali, lengan kanannya mengibas empat kali, dua macam aliran yang keras dan lembek, menyerang dari dua jurusan. Kao San Cie sengaja, agar Kyukong Tauto tahu diri, maka Bu Kiat Hian Kangnya ditahan, tidak untuk menyerang, menunggu sampai dua aliran tadi datang dekat sekali, baru dilepas dengan sekuat tenaganya. Kyukong Tauto baru saja kegirangan, karena melihat serangannya hampir berhasil, tidak disangka, akan adanya tenaga yang besar datang memukul balik serangannya. Maka ia sudah terpental jauh ke belakang. Masih untung, lawannya tidak berniat membunuh, biarpun demikian, ia juga sudah menjadi kelabakan. Inilah yang pertama kalinya ia melihat ilmu yang seaneh ini, bahkan dikeluarkan oleh seorang anak kecil. Hatinya menjadi kaget dan marah, tapi ia tidak dapat berbuat suatu apa, kepandainya masih terpaut jauh. Maka dengan rasa benci, ia menunjuk ke arah K.O.San Chie dan berkata, Anjing kecil, hati-hati akan datangnya pembalasan. Demikianlah, dengan membalikan badannya Kyukong Tauto sudah angkat kaki dari situ dan turun gunung. Yun Xia Chie kagum bukan main, ia telah melihat dengan metu sendiri, bagaimana K.O.San Chie menggunakan ilmunya yang hebat dan mengusir pergi si Tauto jahat tadi. Ia melihat Yun Mong Chie yang terluka parah, dengan muka pucat duduk sambil memejamkan kedua matanya, lalu memberi perintah kepada empat orang Tosu. Lekas bawa Su Xia masuk ke dalam empat Tosu adalah murid-muridnya. K.O.San Chie cepat menggoyangkan tangannya. Tunggu ia mencegah. Lalu, ia duduk di sebelah Yun Mong Chie, dengan setengah berbislek, Ia berkata sambil memegang bahunya, Tauto yang awas, aku akan segera membantumu. Yun Mong Chie sedang mengumpulkan tenaganya, dengan seluruh kekuatan yang ada, dia hendak memulihkan tenaganya yang rusak. Mendadak, dia merasakan datangnya tenaga bantuan yang segar, memasuki tubuhnya dan membantu mengalirkan jalan darahnya yang mampet. Maka, dengan cepat ia mengatur jalan darahnya, dan sebentar kemudian, luka dalam maya telah sembuh sama sekali. Yun Mong Chie membuka kedua matanya, dan dilihatnya yang menolong adalah bocah angon yang pernah dipersulit untuk menemui ketuanya. Maka dengan tidak terasa, ia menjadi malu sendiri. K.O.San Chie tahu akan perasaan hatinya, Maka ia sudah segera meminta diri, urusan telah selesai, aku akan segera meneruskan perjalanan. Yun Xia Chie dengan cepat berkata, Xiaoya jauh-jauh telah mencapaikan diri untuk memberi kabar kepada kami. Dan lagi hari ini telah menolong kami mengusir musuh, sebenarnya adalah merupakan suatu pertolongan yang besar bagi Chong. Lam Pei. Biar bagaimana juga harus menginap semalam di sini, Pinto masih ada sedikit perkataan yang akan disampaikan kepada Xiaoya. Yun Mong Chie biarpun berangasan tapi mempunyai hati yang jujur, maka ia juga turut menahan, Budi tidak dapat dilupakan. Harap Xiaoya dapat menerima permintaan ketua partai kami. K.O.San Chie malu hati, dan menerima baik permintaan tersebut. Dengan menggandeng tangan Cheng Cheng, ia sudah masuk kembali. Pada malam itu Yun Xia Chie telah menjamu dua tamunya. Sewaktu makan-makan, mendadak K.O.San Chie ingat urusan O.E.B.E.B.E. yang telah mati misterius. Maka, ia sudah menanyakan urusan ini kepada Yun Xia Chie. Tadi, K.O.San Chie mengatakan bahwa O.E.B.E.B.E. mati karena terkena ilmu pukulan Cui Sim Chiang, tapi Toti yang percaya, hal ini bukan perbuatannya dari Chong Lampai. Jika betul dia bukan terkena pukulan Cui Sim Chiang, tentu telah memakan sebangsa racun. Pada waktu aku menaiki gunung, O.E.B.E.B.E. terburu-buru sekali, dan pernah mengatakan bahwa dia masih ada urusan yang sangat penting. O.E.B.E.B.E. ini, jika tidak salah adalah orang dari Lembah Merpati. Tapi mengapa K.O.K.T.O.T.O. datang membelahnya? Apa K.O.K.T.O.T.O. juga telah menggabungkan diri kepada Lembah Merpati? Yun Xia Chie juga menganggap perkataannya K.O.San Chie benar. Ia merasa tertarik juga tentang anak ini yang dapat mengetahui sedemikian banyak urusan tentang Lembah Merpati, dengan memanggut-manggutkan kepalanya ia berkata. Xiaoya dapat menduga dengan tepat. Jika O.E.B.E.B.E. adalah orangnya Lembah Merpati, tidak heran kalau K.O.K.T.O.T.O. membelahnya. Yang menjadi pertanyaan ialah, siapakah yang telah meracuni O.E.B.E.B.E. ini? K.O.San Chie bingung mendengar pembicaraan Yun Xia Chie. Totiang mengatakan tidak heran, kalau K.O.K.T.O.T.O. membelah O.E.B.E.B.E.B.E. Apakah yang menjadi sebabnya ia bertanya? Apakah Xiaoya tidak mengetahui, meskipun letak dan ketua dari Lembah Merpati belum diketahui orang, tapi maksud tujuannya telah menjadi terang? Setelah terdiam sejenak, Yun Xia Chie melanjutkan. Menurut penuturan orang, Lembah Merpati telah mengundang empat tokoh ternama dari golongan hitam untuk dijadikan duta-duta di empat penjuru. Juga telah menggunakan kawanan penjahat pelarian-pelarian dari berbagai golongan untuk dijadikan begundal-begundalnya. K.O.K.T.O.T.O. berkelakuan jelek, sudah tidak heran, jika dia telah bernahung di bawah Panji Lembah Merpati. Setelah terdiam, dan melihat K.O.O. Sanjie tidak mengutarakan suatu apapun, ia sudah melanjutkan penuturannya tentang keadaan yang ia ketahui. Masih ada satu soal yang nyata, ialah belakang ini, banyak sekali orang terkemuka yang jujur telah kedapatan dibunui. Dan banyak juga anak-anak muda dari berbagai macam golongan telah berhianat pada perguruannya, lari menuju ke Lembah Merpati yang hanya dalam hayalan saja. Chong Lampi yang sedang apas juga kerembet-kerembet dan dua orang muridnya yang murtad sampai menyebabkan kematian Suteinian Chie. Setelah memberi keterangan yang panjang lebar berkali-kali Yun Sia Chie menghela nafas panjang. Baru sekarang K.O. Sanjie berkata, Kejadian-kejadian ini aku juga mendapat dengar sedikit, jawab K.O. Sanjie. Yang sukari Allah orang tidak dapat mengetahui di mana letaknya tempat Lembah Merpati itu. Jika saja ada orang yang dapat memberitahukan jalan yang menuju ke dalam Lembah, ini tidak sukar untuk ditumpasnya. Yun Sia Chie pernah menyaksikan kepandayan K.O. Sanjie tentu saja percaya akan perkataannya. Ada yang mengatakan, kini sudah ada orang yang akan dijadikan petunjuk jalan ke dalam Lembah Merpati. Maka telah direncanakan pertemuan para ketua partai dari berbagai macam golongan yang akan diadakan. Di kuil Sia Oya tidak ada urusan penting, tidak ada salahnya untuk ikut pergi bersama-sama ke sana. K.O. Sanjie yang mendengar ada orang yang akan dijadikan petunjuk jalan untuk ke dalam Lembah Merpati, tentu saja menjadi girang. Dalam hatinya ia berpikir, jika telah diketahui letak tempatnya, urusan tentu akan menjadi beres. Maka ia nyatakan bersedia untuk pergi bersama Yun Sia Chie dan Yun Mong Chie ke Gunung Siong San. 11.25 Pertemuan Ketua Partai Hawa udara pada bulan 9, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Langit biru yang terang telah mengusir awan gelap yang hanya dapat mendatangkan hujan. Keadaan yang seperti inilah yang sedang dicari-cari orang perantau untuk pergi keluar kota. Ruangan tamu dari kuil Sia Oya di Gunung Siong San waktu itu telah penuh dengan berbagai macam orang yang datang bersembahyang. Di antara demikian banyaknya orang sembahyang, tidak jarang terdapat juga beberapa tosu atau pendekar, dengan cepat mereka sudah diajak masuk ke dalam ruangan belakang oleh para pelayan. Hanya karena saking banyaknya orang yang datang, maka kedatangan orang-orang ini tidak begitu menyolok mata. Setelah waktu mendekati lohor, para tamu telah banyak yang pulang. Dari jalan pegunungan, mendadak telah mendatangi dengan terburu-buru dua orang tosu dengan mengajak dua anak, laki dan perempuan. Karena takut ketinggalan waktu, maka seorang tosu yang berewokan telah berkata, Para tamu yang bersembahyang kelihatannya sudah pulang, lebih baik kita menambah kecepatan jalan. Ini memang yang sedang diharap-harapkan oleh si anak perempuan berbaju merah. Tidak sampai menunggu jawaban, sambil tertawa, ia telah mendahului terbang ke muka. Tidak terlihat bagaimana ia menggerakkan tubuhnya, bagaikan kupu-kupu saja ia telah lewat terbang dari samping dua tosu tadi dan menghilang di muka. Si anak laki seperti tidak puas melihat kelakuan kawannya ini, maka ia dengan cepat telah memanggil. Adik Cheng, tunggu sebentar. Tanda petik. Ia juga telah menggerakkan tubuhnya lari untuk mengejar. Dua tosu adalah orang ternama juga di kalangan Kang O, tapi mereka masih tidak dapat mengetahui, dengan gerakan apa anak ini telah lenyap dari meti mereka. Hanya terasa ada angin yang lewat di antara mereka dan lenyaplah dua anak ini. Dalam hati mereka telah timbul perasaan jengah. Dua tosu ini adalah Yun Sia Chie dan Yun Mong Chie. Dua kanak-kanak adalah Liu Cheng dan K.O. San Chie. K.O. San Chie takut kepada Cheng Cheng yang sembrono nanti menerbitkan onar pula di Kuil Siaulim, maka ia sudah buru-buru mengejar kepadanya. Kuil Siaulim di Gunung Siong San adalah menjadi pusat dari kalangan rimba persilatan. Tidak henti-hentinya mengeluarkan orang-orang yang berkepandaian tinggi. Inilah tempat bersembunyikan macan dan naga berkaki. Dua, pendekar. Kali ini Siaulim Bey yang telah mengundang para ketua partai dari berbagai macam golongan, tentu saja telah membuat penjagaan yang kuat. Ialah untuk menjaga agar jangan sampai orang luar dapat mencuri dengar perundingan-perundingan mereka dan membuat malu nama baik Siaulim. Dua anak tadi yang sedang berkejar-kejaran telah dapat diketahui oleh orang tingkatan tua dari golongan Siaulim Sye. Hwasyo Hwasyo itu kaget juga, melihat kepandaian ilmu meringankan tubuh mereka yang sedemikian gesitnya. Dan ia mengetahui juga ilmu kepandaian yang digunakan oleh kedua anak ini berbeda dari ilmu-ilmu partai yang diundangnya. Orang tua ini adalah satu-satunya orang tingkatan tua dari Siaulim Bey yang bernama Kong Cai. Tapi Kong Cai tidak mau menahan mereka saling kejar, ia hanya memperhatikan saja dari jarak jauh. Mendadak dari atas gunung, bagaikan burung saja terbang seorang yang telah menahan majunya dua anak muda yang sedang berkejar-kejaran itu. Dengan merangkapkan kedua tangannya di atas dada, ia berkata, dua saudara kecil harap berhenti sebentar. K. O. Sanjie dan Cheng Cheng merasakan ada benda yang telah menahan dada mereka. Maka kedua-duanya telah menurunkan badan. Dilihatnya yang menghadang itu adalah seorang sepantaran umurnya dengan mereka, tapi berupa huas hiu yang berkepala gundul, bibirnya yang merah dan giginya yang putih terlihat karena ia sedang tertawa-tawa. Cheng Cheng yang sedang enak-enak lari telah ditahan olehnya, sudah tentu menjadi tidak senang. Dengan menjebikan bibirnya ia berkata, kami semua datang kemari untuk mengikuti perundingan, apa artinya kau menahan kami huas hiu kecil itu tertawa pula, dengan mengunjukkan giginya yang putih. Katanya, memang aku bersalah. Entah saudara-saudara apa telah mendapatkan undangan? K.O.San Chie sudah mendahului Cheng Cheng berkata, kami orang sedang mengikuti ketua partai dari Chong Lampai, Yun Xia Chie, Huas Hiu kecil dengan masih menghormat berkata pula. Tidak salah. Bagaimana jika menunggu Yun Xia Chie datang dan jalan bersama-sama? Cheng Cheng tidak mau mengerti. Dengan berbuat demikian, ia merasa si Huas Hiu seperti menghinanya. Maka dengan tidak senang ia berkata, mengapa harus menunggunya? Apakah kami orang tidak berhak mengikuti perundingan? Aku mau naik terlebih dahulu. Dengan kasar ia mau menerjang naik. Si Huas Hiu kecil merasa susah juga menghadapi anak perempuan yang nakal ini. Dengan memalangkan kedua tangannya ia berkata, Aku juga mempunyai kesukaranku sendiri, harap adik kecil suka bersabar. Sebentar lagi Yun Xia Chie Tot yang juga datang. Cheng Cheng sudah mengibaskan lengan bajunya. Minggir bentaknya marah. Ia dalam keadaan gusar telah mengeluarkan ilmu sari pepatah Raja Weo, ajaran ayahnya. Huas Hiu kecil telah merasakan tenaga dorongan dari si gadis cilik ini sangat keras sekali. Ia menjadi kaget juga, dengan cepat ia mengeluarkan ilmu memberatkan badannya, berdiri dengan teguh, dengan masih tetap tertawa ia berkata, Adik kecil, mengapa harus tergesa-gesa begini? Huas Hiu kecil ini bernama Xiao Kong. Ia menjadi kepala dari golongan muda Xiao Lim. Ia sangat disayang oleh kakek dalam perguruannya, Kong Tai, yang sering memberi petunjuk-petunjuk kepadanya. Biarpun Xiao Kong masih kecil, tapi kepandainya berada di atas dari susiok atau supek-supeknya. Cheng Cheng dengan kibasannya masih tidak dapat menggeserkan tubuhnya Xiao Kong, dalam hati menjadi kaget juga. Semua kejadian tidak lolos dari pandangan Matuka Oosanjie. Ia takut Cheng Cheng nanti keterlepasan menggunai tangannya, maka dengan cepat sudah menyelap di antara mereka dan berkata, Adikku yang tergesa-gesa ini telah mengganggu suhu kecil, harap suka memaafkannya, Xiao Kong sudah memperlihatkan pula giginya yang putih ketawa, katanya. Jika adik kecil ini tidak mempersalahkan kepadaku, aku sudah merasa beruntung sekali. Lalu ia memberi hormat kepada K.O.O.Sanjie dan menanyakan nama jago cilik kita. K.O.O.Sanjie merasa dari tangannya Xiao Kong yang menjura sudah mengeluarkan tenaga yang lembek, mendorong orang sehingga seperti mau terbang ke langit. K.O.O.Sanjie mesem. Sambil mengeluarkan sedikit bukit Hian Keng ia berkata, Aku yang rendah bernama K.O.O.Sanjie. Dan bagaimana dengan panggilan suhu kecil? Aku bernama Xiao Kong, harap Xiao Oya dapat sering-sering memberi petunjuk-petunjuk yang berharga. Kiranya, Xiao Kong sedang menjajal kekuatan K.O.O.Sanjie. Tapi, bagaikan mengukur dalamnya air laut, ia tidak mendapatkan suatu hasil. Demikian juga di antara mereka telah terjalin tali persahabatan yang pertama. Biarpun Ceng-Ceng telah marah, tapi melihat orang hanya tertawa-tawa saja dan mengalah, di dalam hatinya si lincah ini telah timbul rasa senangnya juga. Dan niat telah merasakan kepandayan atau tingkah laku dari si Huo Shio ini boleh juga. Maka lenyaplah hawa marahnya. Mengapa dua toti yang itu belum datang juga? Sungguh mencengkelkan sekali, tiba-tiba Ceng-Ceng berkata kepada K.O.Sanjie. Xiao Kong yang menghadap ke depan gunung sudah menunjukkan tangannya dan berkata, bukankah itu mereka telah datang? Betul saja, dua tosu dari Chong Lem dengan terburu-buru telah mendatangi ke arahnya. Xiao Kong yang melihat betul mereka adalah Yun Xia Chie dan Yun Mong Chie sudah berkata kepada Ceng-Ceng. Adik kecil jika ingin buru-buru, bagaimana jika kita bertiga berjalan lebih dahulu? Ia tadinya membelakangi pintu gunung. Dengan tidak membalikan badannya lagi, kedua pundaknya hanya digerakkan sedikit. Tubuhnya sudah melesat tinggi ke udara, bagaikan anak panah lepas dari busurnya sudah meluncur ke arah pintu gerbang. Tadi ia tidak dapat menyelami kekuatan tenaganya K.O.Sanjie, kini ia mau mencoba kekuatannya mereka. Ceng-Ceng yang sudah tidak mau kalah, dengan menggunakan kecepatan mengejar bintang, sudah mau pergi menyusulnya, tapi keburu ditarik tangannya oleh K.O.Sanjie. Mari kita jalan bersama Seng, kawan mengajak. Dengan mengikuti bayangan Xiao Kong, mereka mengintil di belakang. Tiga bintang baru dari rimba persilatan, dengan jarak yang tidak berubah, bagaikan tiga kapal udara meluncur naik ke atas gunung. Di balik ini telah membuat orang tingkatan tua dari Xiao Lim, yaitu Kong Tai Sian Su mengangguk-anggukan kepala, dengan tersenyum puas. Ia telah mendidik Xiao Kong sedemikian rupa, sehingga menurut perhitungannya akan dapat menandingi semua orang. Tidak disangka, hanya dua anak muda saja telah berada di atas Xiao Kong. Tapi hati Kong Tai Sian Su tidak bersifat jahat. Ia tidak memandang tinggi rendah, kalah menangnya barang sesuatu. Dan paling suka ia menuntun anak muda, inilah satu ujian bagi Xiao Kong agar ia dapat lebih tekun lagi belajar ilmu silatnya. Kembali pula kepada Xiao Kong yang mengira dengan menggunakan tipu silat kebanggaannya yang bernama Gorsan Pit melewati sungai, dapat menundukkan dua lawannya. Tidak dikira sesudah sampai di depan gunung, sewaktu ia menoleh dan melihat ke belakang, dilihat Cheng Cheng dengan tangan menarik-narik K.O. Sanjie tunjuk sana tunjuk sini seperti orang yang baru melihat barang aneh saja. Tidak terdapat tanda-tanda orang yang baru habis berlari-larian. Sudah dapat diduga bahwa mereka masih belum menggunakan seluruh kepandayanya, maka di dalam hatinya Xiao Kong sudah memuji. Dengan segera ia sudah mengajak mereka memasuki ruangan tamu. Sambil menghadapi dua tamunya ia berkata, Silahkan duduk sebentar. Setelah menunggu Yun Xia Chie toti yang dua saudara, baru memasuki ruangan dalam. Memang sudah seharusnya, sahut K.O. Sanjie dengan menganggukan kepala. Tidak lama kemudian, Yun Xia Chie dan Yun Mong Chie sudah datang menyusul. Ombak yang di belakang selalu mendorong yang di depan, kepandayan kau berdua, telah membuat kami mundur teratur, kata Yun Xia Chie tertawa. K.O. Sanjie sudah bangun berdiri dan berkata, Tot yang terlalu memuji orang. Kemudian, Xiao Kong sudah mengajak mereka memasuki ruang dalam. Di dalam ruangan belakang, semua ketua partai dari berbagai macam golongan telah tiba. Yang menduduki tempat tertinggi ialah ketua partai dari golongan Xiao Lim Pei, yaitu HWI Kak Xion Jin. Di kedua belahnya, terlihat para ketua dari lain golongan, seperti ketua partai Butong Pei Cheng Yang Chin Jin, ketua partai Ingo Biye Pei Heo Chie, ketua partai Tiam Chong Pei Yong Tian Ie, ketua partai Cheng Siap Pei Gou Tiang Bun dan lain-lain. Yun Xia Chie sudah memperkenalkan K.O. Sanjie dan Cheng Cheng kepada para ketua partai dan berbagai macam golongan. HWI Kak Xion Jin dari Xiao Lim Pei tidak percuma menjabat ketua dari pertemuan ini. Melihat Yun Xia Chie sangat memandang tinggi kepada dua anak kecil ini, tentu ada sebab-sebabnya. Maka, seperti menerima para ketua partai lainnya, ia telah memberi hormat. Tapi yang lain-lainnya tidak sehormat ketua Xiao Lim Pei. Ada yang sudah lantas mengerutkan keningnya, ada yang menggoyang-goyangkan kepalanya dan ada lagi yang sampai tidak memperdulikan sama sekali. Kejadian ini membuat Yun Xia Chie tidak puas dan menyebabkan perut Yun Mong Chie hampir meledak saking mendengkol. Gong Tiang Bun yang menjadi ketua partai Cheng Xia Pei, mendadak dengan dingin berkata, Urusan yang sedemikian pentingnya telah mengundang dua orang anak kecil datang kemari, sungguh keterlaluan sekali. Ong Tian Ie, ketua partai Tiam Chong Pei menggoyangkan kepalanya berkata, Memang kami dianggap main-main saja. Yun Mong Chie yang berangasan sudah tidak dapat menahan sabarnya. Dengan kerasia berkata, Ilmu sastra dan silat semua orang juga dapat mencapai ketingkat yang tertinggi. Siapa yang tidak memandang matuk kepada dua saudara kecil ini, Percuma saja untuk menjabat ketua partai. Ketua partai Ngo Bi Ye Pei Heo Chie tertawa berkah-kakan. Jika demikian, tentunya Chong Lem Sem Chie adalah sangat memandang tinggi kepadanya, Yun Xia Chie berdiri dari tempat duduknya, dengan tenang ia menjelaskan. Boleh dikata juga demikian. Jika dihitung menurut tingkatan derajatnya tidak berada di bawah kalian yang duduk di sini semua. Terus terangku katakan kepadamu, bahwa saudara kecil yang laki-laki ini adalah ahli waris satu-satunya dari Lociampu pendekar berbaju ulu. Tangannya sambil menunjuk ke arah K.O. San Chie. Sesudah keterangan ini keluar dari mulut Yun Xia Chie, ruangan menjadi panik. Ada kaget dan ada juga yang tidak percaya. Tentu saja mereka tidak percaya. Si pendekar berbaju ungu telah lama tidak muncul di kalangan Kang O. Paling sedikit juga sudah lebih dari 40 tahun mereka tidak mendengar kabar beritanya. Semua orang juga telah menganggapnya ia telah meninggal dunia, tidak disangka dapat menghasilkan seorang murid yang masih kecil. K.O. San Chie melihat suasana repot karena hal dirinya, diam dan merasa tidak enak, maka ia sudah maju ke tengah ruangan, sambil memberi hormatnya keempat jurusan berkata. Jika para Lociampu tidak leluasa, karena ada kami berdua di sini, kami akan segera meninggalkan ruangan. Cheng Cheng dengan tidak puas menyelak. Hektometer, berani tidak memandang mata kepada kita, perlu apa memandang mata pada, mereka? Baru mempunyai umur yang lebih tua saja sudah demikian sombongnya. Kokosan, mari kita segera berangkat. Yang paling tidak enak ialah Yun Xia Chie dan Yun Mong Chie, mereka berdua juga sudah berdiri dan siap untuk meninggalkan pertemuan itu. Sebagai tuan rumah, H.W. Kak Siang Jin juga sudah jadi bingung. Ia tidak berhak untuk memaksa para ketua partai menerima dua tamu kecilnya. Dalam keadaan yang serba sulit baginya ini, tiba-tiba terdengar suara K.O. San Chie membentak. Siapa yang sembunyi di sana? 11.26. Jejak Iblis memasuki Gunung Song San. Suaranya ditujukan ke atas. Meskipun sedang tidak puas atas perlakuan para ketua partai itu, tapi Matu dan Kuping K.O. San Chie selalu berada dalam keadaan siaga. Cepat sudah dapat mengetahui bahwa di atas genteng ada orang yang mencuri dengar pembicaraan mereka. Ceng-ceng yang dadanya penuh dengan perasaan kemurkaan yang tidak dapat dilampiaskan mendahului melesat ke atas genteng. Semua orang hanya melihat bayangan merah berkelebat dan lenyaplah anak perempuan kecil yang berada di hadapan mereka. Kini barulah mereka merasa kaget. Ternyata bahwa dua anak kecil ini mempunyai kepandayan yang luar biasa. Berbareng pada waktu ceng-ceng naik ke atas genteng, sebuah benda putih telah melayang masuk dan langsung mengarah HWI Ka Sang Jin. HWI Ka Siang Jin tidak menjadi kaget dengan menggunakan dua jari tangannya, ia menjepit benda yang datang ke arahnya tadi. Sewaktu ditegasi, ternyata itu adalah sebuah sampul surat. Dengan sampul surat yang setipis itu, diterbangkan dari tempat yang jauh jaraknya, dengan mengeluarkan suara mengaung, bahkan telah membuat HWI Ka Siang Jin yang menerimanya tergetar olehnya, teranglah kepandayan orang yang datang sebagai metu-metu itu adalah sangat tinggi. Di atas sampul surat tercetak sepasang burung merpati, ini surat hanya terdiri dari beberapa perkataan, jika berani melawan lembah merpati. Itulah berarti membentur batu. Sewaktu dilihatnya K.O. Sanjie dan Cheng Cheng, dua anak ini juga telah lenyap dari pandangan mati mereka. Dengan tidak terasa, jago Xiao Linbe itu telah menghela nafas panjang. Kemudian diperlihatkannya surat tersebut kepada mereka yang hadir di situ. Ketua Partai Tiam Chong Pei, Ong Tian Iei dengan marah berkata, ini berarti, lembah merpati telah menantang perang. Menurut pendapatku, sebaiknya segera kita berangkat ke sana esok hari, karena kita telah mengetahui, di mana letak tempat lembah merpati. Ketua Partai Cheng Xia Pei, Gou Tiang Bun juga sudah lantas menyetujuinya. Aku tidak percaya, dengan tenaga kita yang telah tergabung boleh takut kepada lembah merpati. Ketua Partai dari Butong Pei, cek yang cincin setelah memikir sebentar, baru mengeluarkan pendapatnya. Dengan kepandaian yang telah diperlihatkan orang tadi kepada kita semua, ternyata lembah merpati adalah tempat berkumpulnya macan dan naga berkaki dua. Jalan yang terbaik ialah kita berunding dulu dengan mengumpulkan tenaga yang telah ada, kemudian baru kita menyerangnya secara serentak. Yang diartikan dengan kata-kata macan dan naga berkaki dua adalah para jago-jago silat dari segala macam aliran. Ketua Partai Ngobie Ye Pei, Heiou Chei tertawa berkakakan dan berkata, Sebagai ketua partai masih dapat dibikin takut oleh selembaran kecil, apa tidak takut ditertawakan dunia? Cepat atau lambat, Toh harus bertempur juga dengan lembah merpati. Menurut pendapatku, pada waktu mereka sekarang belum berjaga-jaga, kita segera pergi menerjangnya. Ong Tia Ie dan yang lain-lain sudah menyetujui usul ini. Hwi Kak Siang Jin dan Cheng Yang Chin Jin yang bersifat sangat hati-hati, melihat lebih banyak orang yang setuju dengan usul ini, juga tidak dapat mengatakan sesuatu apa pula. Demikianlah, pada waktu malam itu juga, mereka berangkat dan menuju ke tempat yang disebut lembah merpati. Rupanya, sudah nasibnya rimbah persilatan yang harus mengorbankan orang-orang ini, disana karena kesalahpahaman, sehingga mereka jauh-jauh, mengantar diri untuk menerima kematian, satupun tidak ada yang terluput dari mara bahaya. Tertawalah ketua lembah merpati yang sebenarnya, karena melihat ketololan mereka. Ye. Untuk sementara cerita Hwi Kak Siang Jin dan kawan-kawan kita tangguhkan di sini dan menengok ke arah lain. Mari kita mengikuti K.O. Sanjie, bersama-sama Cheng Cheng yang sudah mengikuti jejak bayangan iblis yang berani memasuki Gunung Siong San dan memberi peringatan kepada para ketua partai yang sedang berunding di dalam kuil Xiaolin yang angker. K.O. Sanjie melihat Cheng Cheng sudah mendahulunya, maka ia juga membentangkan sayap baju, dan pergi mengikuti di belakangnya Cheng Cheng, dengan kecepatan yang tidak kalah darinya. Dari jauh telah terlihat bayangan putih yang berlari-lari di antara jalan kecil Pegunungan Siong San. K.O. Sanjie dan Cheng Cheng mana dapat begitu saja melepaskannya. Bagaikan dua bintang sapu yang jatuh ke bumi, mereka mengejar bayangan putih tadi. Sayang, sedari mulai lari, mereka telah ketinggalan sedetik, inilah yang telah menyebabkan mereka susah untuk menyusul. K.O. Sanjie telah mulai menambah kecepatannya ilmu awan dan asap lewat di mati sampai sekuat tenaga, bersama-sama dengan Cheng Cheng, sebentar saja telah dapat melewati semua penjagaan gelap yang diadakan oleh Xiaolin Pei. Sehingga menyebabkan mereka yang melihatnya pada meleletkan lidah. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat menahan kepergian sepasang muda-mudi itu. Demikianlah mereka kejar-mengejar sehingga sampai di luar daerah Gunung Siong San. Si baju putih yang lari di depan, kiranya adalah seorang wanita, karena tidak bisa meloloskan diri dari pengajaran K.O. Sanjie dan Cheng Cheng, dia membalikan badan dan membentak. Budak kepingin mampus, mengapa mengejar-ngejarku? Aku mau melihat ilmu kepandayanmu mengejek Liu Cheng. Tangan kecilnya disodorkan keluar, segera angin dingin yang lebih tajam dari jarum, dengan cepat menyerang lawan. Iiii wanita baju putih itu menjerit keheranan. Ia cepat menghindarkan serangan ini, kedua tangannya tidak tinggal diam, cepat sekali, berbalik menjamret dua kuncirnya Cheng Cheng. Si Nona memindah-mindahkan kakinya, dua tangan bergantian menyerang sampai tujuh kali. Serangan-serangan ini, yang satu lebih cepat daripada yang lain. Lawannya, dengan baju putihnya yang melambai-lambai tertiup angin, dengan gesit menyingkir dari tujuh serangan ini. Tapi semakin lama, hatinya menjadi semakin kedar. Ia merasa seperti mengenal jurus-jurus kepandayan ini. Ia heran juga, mengapa anak kecil ini dapat mempergunakan kepandayan perguruannya, bahkan lebih banyak perubahannya dan lebih sempurna. Demikianlah wanita baju putih harus melayani serangan-serangannya Cheng Cheng. Ia harus menggunakan seluruh kepandayannya untuk dapat melayani si Nona Cilik yang lihai. Waktu itu K.O. Sanjie juga telah sampai. Dilihatnya dua buah bayangan putih dan merah tengah berguling-gulingan. Ia dapat melihat kepandayan dua orang ini, seperti berasal dari satu perguruan atau setidak-tidaknya juga dari satu aliran. Hanya bedanya, perubahan-perubahan Cheng Cheng ada lebih sempurna daripada lawannya. K.O. Sanjie menyaksikan wanita baju putih itu mempunyai kepandayan lebih tinggi daripada si pelajar baju kuning yang pernah diketemuinya di dalam pesang gerahan Leong Sanjie. Bajunya yang berwarna putih, demikian rapi sekali, sehingga kelihatannya sangat bersih. Tapi sayang, mukanya sangat pucat, biarpun ada sangat putih, seperti tidak mengandung darah sama sekali. Sikapnya dingin. Lebih dingin daripada es, sehingga siapa yang melihatnya tentu akan mundur teratur. Inilah disebabkan dari sifat pembawaannya yang tidak mengenal kasihan. Mereka berdua telah bertarung lebih dari sepuluh jurus, biarpun kenyataannya seperti seimbang, tapi sebenarnya Cheng Cheng sudah di atas angin. Tiba-tiba, dari hutan yang lebat di sebelah kiri terdengar suara siulan yang panjang, wanita baju putih dengan cepat menyerang dua kali dan lantas loncat keluar kalangan, lari masuk ke dalam hutan, dengan kecepatan yang luar biasa. Cheng Cheng hendak mengejar, sayang sudah tidak keburu ia hanya dapat membanting-banting kakinya karena amat menjengkol. Terdengar K.O. Sanjie berkata, orangnya pun entah telah pergi, buat apa kau menjadi sibuk tidak keruan Cheng Cheng dengan cemberut menjawab. Apa kau tidak dapat melihat, bahwa kepandaian perempuan tadi ada sangat mirip sekali dengan kepandaian ayahku? Dia tentu mempunyai hubungan yang rapat dengan salah satu dari dua pelayan ayahku yang telah melarikan diri itu. Aku ingin menangkap dia dan meminta keterangannya. Mengapa kau tidak membantu menghalang-halangi untuk menangkapnya? K.O. Sanjie melengap. Ia juga diam menyesal, cepat diam menghibur. Sebelum ketahuan menang kalahnya, mana aku dapat mengetahui dia akan melarikan diri? Hektometer, jika aku diberi sedikit waktu lagi, tentu dapat mengalahkannya. Kau percaya, tidak Cheng Cheng berkata dengan perasaan tidak puas. Tentu saja percaya. Anak mas dari pendekar merpati, siapa yang tidak percaya K.O. Sanjie bergurau sambil tertawa. Cheng Cheng juga jadi tertawa. Cis, siapa yang suruh kau mengumpak-umpak? Inilah keadaan yang sebenarnya. Siapa yang mengumpak? K.O. Sanjie dengan perkataan-perkataannya ini telah dapat menghilangkan rasa kesal Cheng Cheng. Sebentar ia, sudah menjadi riang kembali seperti sedia kalah. Setelah K.O. Sanjie berhasil membuat Cheng Cheng tertawa, mendadak, ia ingat perundingan tadi. Ia merasa tidak seharusnya pergi tanpa pamit. Biarpun betul, ada beberapa orang yang tidak menyukai kehadirannya, ketua partai Xiao Lim Pei, H.O. Sanjie dan juga Y.O. Sanjie beberapa orang, tidak dapat dikatakan tidak hormat adanya. Maka, dengan menarik tangannya Cheng Cheng ia berkata, Mari kita kembali ke kuil Xiao Lim dulu. Biarpun kita tidak mau mencampuri urusan mereka, tapi kita toh harus pamit dahulu. Cheng Cheng sudah tidak suka dengan segala perundingan ini. Tapi K.O. Sanjie mau pergi juga, ia tidak dapat tidak turut pergi. Maka mereka berdua telah balik kembali ke Gunung Siong San. Baru saja mereka menaiki kaki Gunung, mendadak Cheng Cheng telah berteriak. Siapa itu yang datang? A-a-a-a-a, dia adalah Tiao To'ako, jawab K.O. Sanjie cepat. Dengan umurnya yang demikian tua, masa menjadi kau punya To'ako bertanya Cheng Cheng heran. K.O. Sanjie hanya tertawa saja, ia tidak leluasa untuk menceritakan jalan perkenalannya. Orang yang datang dengan cepat telah sampai di hadapan mereka. K.O. Sanjie dengan cepat telah maju menyongsong dan bertanya. Tau aku ada baik. Dari mana saja kah selama ini? Tiao tua dengan menganggukan kepalanya sudah membalas hormatnya, katanya, masih beruntung. Baik-baik saja. Tapi matanya sudah memandang Cheng Cheng yang tidak dikenal. Maka K.O. Sanjie cepat sudah memperkenalkan mereka, katanya. Inilah To'ako Tiao Tua. Sebenarnya, ia sudah mengatakan Lo Chiam Pua, namun dengan nama pendekar merpati yang tinggi, maka anaknya memanggil To'ako kepada Tiao Tua ini juga tidak keterlaluan, maka ia tidak merubah panggilannya menjadi To'ako. Cheng Cheng dengan kedua kuncirnya di belakang bergoyang dengan lucu, telah memanggilnya To'ako. Tiao Tua dalam hatinya merasa lucu juga. Tidak disangka, dalam usia tuanya ia telah mendapat panggilan To'ako, dari dua orang anak yang lebih pantas menjadi cucunya. Tapi waktu K.O. Sanjie memperkenalkan bahwa Nona kecil adalah anak tunggalnya dari si pendekar merpati hatinya merasa terkejut dan heran. Maka ia merasa senang dengan panggilan To'ako dari Cheng Cheng, biarpun tidak kalah taruhan untuk memanggil To'ako dari K.O. Sanjie. Anaknya pendekar merpati juga sudah pantas memanggilnya To'ako, apalagi ada pertaruhan, maka paling tepatlah panggilan ini. K.O. Sanjie tidak membuang waktu lagi, dituturkan tentang rapat perundingan di dalam kuil Xiao Lim. Ternyata, Tiao Tua lebih tahu diri daripadanya, setelah mendengar penuturannya, ia sudah berkata, Tidak usah pergi ke sana lagi, mereka semua telah berangkat menuju lembah merpati. K.O. Sanjie juga kaget. Dengan rasa setengah percaya ia menanya. Apa betul mereka telah mengetahui letaknya lembah merpati? Tiao Tua sambil menggoyang-goyangkan kepalanya menjawab. Untuk sementara, kau tidak usah memusinkan soal ini. Aku rasa, tidak semudah ini mereka dapat menemukan tempat lembah merpati. Aku masih ada urusan penting yang harus dirundingkan kepadamu. K.O. Sanjie lantas menanyakan urusan penting itu. Tiao Tua tidak menjawab pertanyaannya. Ia sudah menarik tangannya dan berkata, Mari kita duduk-duduk dahulu, untuk membicarakannya. Lalu, mereka bertiga pun duduk. Dengan ringkas Tiao Tua telah menceritakan, pengalamannya selama setahun ia berpisah. Ternyata, meskipun di mulutnya Tiao Tua mengatakan ia tidak percaya akan obrolan si Huo Shio alis panjang yang telah meramalkan kesusahan-kesusahannya K.O. Sanjie, tapi ia juga sudah mengetahui, bahwa K.O. Sanjie yang masih belum mempunyai pengalaman, pasti memerlukan tuntunan. Maka ia sudah mengikuti K.O. Sanjie untuk membantu mencari kabar tentang Njie Hucunya, sehingga sampai di pesangrahan Leong Sansei. Belakangan setelah mendapat kabar bahwa Ong Hucu telah ditolong oleh orang lain dan ternyata K.O. Sanjie telah kuat untuk berdiri sendiri, baru ia berani meninggalkannya untuk pergi ke tempat kawan kentalnya, ini adalah orang yang telah menolong Hucu dan kini menjadi gurunya. Orang itu adalah seorang Nikou, padri wanita. 11.27 Anak murid P.O. Aku Ibu Nikou ini besertasi pendekar berbaju ungu dan sepasang pendekar merpati yang menjadi ayah ibunya Ceng Ceng adalah orang-orang yang terkenal pada masa yang lampau. Dengan Tiao Tua adalah setengah kawan dan setengah guru. Tiao Tua telah mempunyai kepandayan yang cukup tinggi, setelah mendapat beberapa petunjuk yang penting dari si Nikou, dengan cepat ia telah dapat meyakinkan ilmunya dengan masak. Hatinya yang masih memikirkan keselamatannya K.O. Sanjie, lalu meminta diri dari kawannya itu dan terus mencarinya K.O. Sanjie lagi. Setelah beberapa lama ia menyerap-nyerapi kabar, ia mendengar si Yau Limbe telah mengundang para ketua partai dari berbagai macam golongan. Ia menduga K.O. Sanjie tentu datang kemari, dan betul juga ia berhasil untuk menemuinya. K.O. Sanjie mendengar Tiao Tua telah menemukan Ong Hucu, lantas menanyakan tentang keadaannya si Nona. K.O. Sanjie juga telah berapa lama dia turun dan kini berada di mana. Soal urusan inilah maka aku mencarimu, Tiao Tua menjawab. Menurut penuturan, dia telah turun gunung dan menemukan seorang dari lembah merpati. Dia sedang ke utara mengejar orang tadi. Semua kabar ini adalah K.O. Sanjie yang memberikan kabar kepadaku. K.O. Sanjie sudah lompat dari duduknya dan memotong pembicaraan Tianwi Tua, apa dia tidak mendapat kesukaran? Lebih baik kita segera pergi menyusulnya, Tiao Tua berkata lagi. Di sebelah utara sana adalah daerah Pei Hoa Kuibo, nenek setan seribu bunga. Jika Pei Hoa Kuibo ini telah ditarik oleh lembah merpati, maka lebih sukarlah kita ini. Untuk Cheng Cheng, yang dipentingkan hanyalah keramaian, apalagi Ong Hucu adalah orang yang sering disebut oleh kokosannya. Tentu saja terhadap keselamatan Ong Hucu ia turut menguatirkannya juga. Dengan menarik tangannya K.O. Sanjie, ia sudah berkata kepada Tiao Tua. To'ako, izinkan kami berdua berangkat terlebih dahulu. Kau dapat menyusul kemudian. Tidak sampai menunggu jawaban lagi, ia sudah menarik K.O. Sanjie dan terbang turun gunung. Ia takut Tiao Tua nanti seperti Chong Lem Semjie lagi yang tidak dapat berlari cepat, maka ia sudah mendahului mengangkat kakinya agar dapat lebih leluasa melepas kecepatannya. Ia mana tahu bahwa ilmu mengentengi tubuhnya Tiao Tua tidak dapat dibandingkan dengan Chong Lem Semjie. Melihat kemesraan dari dua anak ini, Tiao Tua menggeleng-gelengkan kepalanya sampai beberapa kali. Ia tahu, mereka yang masih berumur kecil tidak dapat merasakan suatu apa, tapi setelah lewat satu atau dua tahun lagi, ombak es marah tentu akan saling susul. Diceritakan Cheng Cheng yang menarik tangannya K.O. Sanjie, mereka lari meninggalkan gunung Siong San, semakin lama menjadi semakin cepat. Mungkin juga ia sudah merasa bosan akan kesempatan penghidupan kecilnya yang hanya dikurung di dalam lembah, maka begitu ia mendapat kesempatan keluar, ia telah menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan sepuas-puasnya. Ia senang berlari-larian seperti ini. Ia paling senang di waktu terbang melayang melewati dua tebing yang tinggi. Keluar dari daerah pegunungan adalah sebuah jalan raya. K.O. Sanjie takut dapat mengejutkan orang yang berlalu lintas, maka sudah mengendorkan langkahnya. Biarpun demikian, ada juga orang yang melihat. Dari jauh, orang ini telah berteriak-teriak memanggil, Adik San, apakah kau dapat menemukan Ong Hucu? K.O. Sanjie melengak, setelah menegasi, ternyata yang memanggil-manggilnya adalah T.J.U. Thinkthing. Hampir saja ia tidak dapat mengenalinya lagi. T.J.U. Thinkthing memakai pakaian yang rebuk, makeup yang berlebih-lebihan, rambutnya disisir tinggi, dengan lenggang-lengguknya sudah datang ke arahnya. Apakah ini T.J.U. Thinkthing yang pernah jalan bersama-sama dulu itu? K.O. Sanjie hampir tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Baru saja mereka berpisah dua atau tiga tahun, ia sudah berubah sampai begini. Bukankah satu kejadian yang mustahil? T.J.U. Thinkthing yang melihat ia hanya melengak di tempatnya dengan tidak mengatakan suatu apa, sudah menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Siapa yang kesudian menjadi kawannya? Ia merasa heran mengapa kokonya dapat mempunyai kawan yang seperti ini. Aduh! Baru dapat kawan baru, kau telah melupakan kawan lama. K.O. Sanjie menggoyangkan kepalanya dan berkata, Bukan begitu. Apa kau telah ikut orang? T.J.U. Thinkthing tertawa cekikikan. Badannya sudah dijatuhkan ke arah K.O. Sanjie. Dengan tertawa ia berkata, Aduh! Kau telah membuat aku hampir mati tertawa. Dasar anak lusun yang tidak mempunyai pengalaman, aku punya suci ye, sumui semua juga berpakaian seperti ini. Mengapa telah dikatakan telah kawin? Yang diartikan suci ye dan sumui ialah kakak beradik seperguruan dari guru barunya. Di depannya ceng-ceng, T.J.U. Thinkthing berani berbuat seperti ini, K.O. Sanjie sudah tidak puas, dengan perlahan ia mendorongnya dan berkata, Jangan berjini. Mari ku kenalkan pada seorang kawan. Tapi ceng-ceng sudah keburu berteriak sambil membalikan badannya. Aku tidak suka. T.J.U. Thinkthing menambah goyang kibulnya, dia mendekati ceng-ceng dan berkata, Aduh! Adik kecilku, mengapa besar rambik? Ceng-ceng dengan muka merah padam dan membanting-banting kaki berkata, Jika kau berani sembarangan berkata di hadapanku, Awas, akan ku hajar di sini. K.O. Sanjie takut juga ceng-ceng betul-betul melaksanakan gertakannya, maka akan celakalah T.J.U. Thinkthing ini. Maka dengan cepat ia sudah maju memisah. Dia adalah C.J.T.J.U. Thinkthing yang menjadi murid Tian Mololo, kita semua adalah orang sendiri. Ceng-ceng dengan membuang muka sudah berkata, P.I. Biarpun muridnya Dewa pun, tidak nanti kuladeni. Tidak disangka, kau mencari kawan yang sebangsa siluman. K.O. Sanjie takut, nanti T.J.U. Thinkthing marah, maka dengan cepat menarik tangannya ceng-ceng, supaya jangan mengoceh terus. Tidak disangka, T.J.U. Thinkthing tidak menjadi marah. Ia tetap dengan lakunya yang seperti tadi, dengan tertawa cekikikan berkata, T.J.U. Thinkthing telah merasakan adanya sebuah tenaga yang mendorongnya. Maka dengan hanya memiringkan sedikit saja tubuhnya, telah terjatuh ke dalam pelukannya K.O. Sanjie, tangannya telah merangkul leher si pemuda. Mulutnya tidak mau berhenti berteriak-teriak. Aduh tolong adik kecilmu memukul orang. K.O. Sanjie mengimpi pun tidak akan menyangka, T.J.U. Thinkthing berani berbuat sedemikian rupa. Dengan sikap sungguh-sungguh ia berkata, T.J.U. Thinkthing dengan perlahan-lahan memisahkan tubuhnya. Seperti tidak pernah berbuat apa-apa ia berkata, Baiklah, jika kau tidak suka. Aku kini telah pindah masuk ke dalam golongan P.H.A. Kuibo, untuk belajar silat. Inilah maksud dari guruku sendiri. K.O. Sanjie dengan kaget berkata, P.H.A. Kuibo, baik atau jahatkah dia itu? Tidak baik dan juga tidak jahat. Aku sendiri pun tidak mengetahui dengan pasti. Yang perlu, aku belajar silat daripadanya, sudah cukup bukan? T.J.U. Thinkthing menjawab dengan senaknya. K.O. Sanjie menjadi tercekat hatinya. Dalam hatinya berpikir. Sekali mengangkat guru berarti seperti orang tua. Mana boleh dia sembarangan mengangkat guru dengan tidak memikir-mikir lagi? Dari P.H.A. Kuibo ia teringat akan Ong Hucu yang pergi ke utara mengejar orang. Hatinya menjadi khawatir juga. Lagi pula, ia sudah sebal, melihat T.J.U. Thinkthing yang telah berubah seratus persen. Maka dengan mengajak Cheng Cheng yang masih menyongkan mulut, ia berkata, Adik Cheng, mari kita berangkat. Rasa simpatinya terhadap T.J.U. Thinkthing telah tersapu bersih, karena tingkah laku terhadapnya sekarang ini. Cheng Cheng lebih tidak sabaran lagi. Tidak menunggu sampai habis perkataan Seng kawan, ia sudah medahului melesat pergi. K.O. Sanjie sudah dengan tidak ragu-ragu mengambil selamat berpisah kepada kawan lamanya yang telah berubah ini. T.J.U. Thinkthing selamat berpisah. Badannya juga bagaikan kilat saja telah lenyap dari pandangan matu, T.J.U. Thinkthing. Kini tinggallah T.J.U. Thinkthing saja yang masih berdiri bengong. Yee. Apa betul T.J.U. Thinkthing telah berubah sedemikian tidak tahu malu? Tidak. Ini bukan maksud hati aslinya. Ia telah menjadi korban dari Tian Mololo yang telah menuruti sifat yang ceroboh dan kukuh. Tian Mololo masih tidak mau melepaskan keinginannya untuk membalas dendam kepada bekas kekasihnya yang telah pergi meninggalkannya, tapi ia tahu, dengan hanya mengandalkan dayanya yang dapat dipelajari tidak mungkin untuk membalas dendam. Ia telah memeras seluruh otaknya mencari jalan untuk dapat melaksanakan niatannya ini. Tapi semua daya upayanya telah menemui jalan buntu. Dengan badannya yang telah sampai di akhir usia, biarpun ia meyakinkan ilmu lagi, sampai mati pun masih tidak dapat menandingi si foaan berhati ular, seng murid yang disayang T.J.U. Thinkthing yang diharapkan dapat membantu dirinya belum tentu memenuhi harapan. Kepandayan si gadis tidak lebih darinya. Waktu tidak mengenal prikemanusiaan, memakan usia manusia yang lengah, orang yang tidak bisa mempertahankan diri. Masa subur Tianmololo termakan oleh waktu-waktu ini. Demikianlah, dengan tidak memikir akan akibatnya lagi, dia membawa T.J.U. Thinkthing ke tempat Pei Hoa Kuibo, tokoh silat yang terkenal dengan ilmunya yang diberi nama Chit Cheng Xiao Hun Tai Hoat. Chit Cheng Xiao Hun Tai Hoat adalah semacam ilmu gaib di zaman dahulu kala, dengan menggunakan alat tabuhan atau siulan, pikiran lawan bisa dapat dibuat kacau. Dan pada waktu inilah, musuh dapat dijawar atau diperlakukan semau-maunya. Apalagi, ilmu ini dimainkan oleh kaum wanita, dengan diperalat dengan aneka macam makeup yang berlebih-lebihan, dengan disertai goyang pinggul yang ditonjol-tonjolkan, musuh mana yang tidak jatuh di bawah kaki gaunnya? Tianmololo menganggap langkah yang diambil olehnya itu sangat tepat. T.J.U. Thinkthing dipaksa berguru kepada Pei Hoa Kuibo. Tidak disangka, jalan satu-satunya ini pun mengalami jalan buntu, kasihan, Tianmololo mengantarkan seng murid ke dalam lembah kegelapan dan lumpur kehinaan. Sedari Pei Hoa Kuibo dapat merampas gunung Pei Hoa, dia merubah tempat ini menjadi markas besarnya, menganggap dirinya sebagai orang yang tertinggi. Bukan saja ia memuji kepandainya yang tinggi, bahkan dalam soal obat-obatan, dan segala macam racun, dia mempunyai pengetahuan yang luas. Semua murid perempuannya diharuskan memakan butir pil penenang hati, agar mereka dapat menimbulkan kembali sifat kebinatangannya. Peraturan yang pertama ini dinamakan olehnya pengembalian, asal-asli manusia. Inilah peraturan gila. Kemudian, diantarkannya mereka ini kepada muridnya yang telah masuk terlebih dahulu, katanya diuji. Setelah lulus dalam ujian, baru dapat diterima menjadi muridnya. Ujian gila. Tejewu Thinkthing berguru pada Pei Hoa Kuibo, ia mempunyai kepandain yang lumayan, lagi pula mempunyai rupa yang cantik, maka tidak sukar untuk ia berguru. Tidak lama kemudian, ia telah lulus dan diperbolehkan turun gunung. Biarpun obat-obatan telah membuat ingatannya setengah linglung, tapi ia bersifat manusia. Semua gadis-gadis tidak akan lupa kepada laki-laki yang pertama dapat memasuki hatinya. Tidak terkecuali juga dengan Tejewu Thinkthing ini. Tidak pernah ia lupa kepada K.O. Sanjie. Ia seperti dapat hidup kembali, jika pada waktu mengingatnya. Tidak disangka, orang yang setiap hari dipikirinya telah berbuat sedemikian kejam, dalam anggapannya sendiri, tidak memperhitungkan kelakuannya yang menyebalkan. K.O. Sanjie telah menggandeng si kepang dan pergi meninggalkannya. Mungkinkah untuk selama-lamanya? Tejewu Thinkthing menangis. Ia tidak dapat menggunakan pikirannya, mengapa orang sedemikian membenci kepadanya. Lebih-lebih lagi, ia tidak dapat memikirkan, mengapa ia tak dapat menjadi berubah sedemikian rupa. Ia menggigit jari, berdiri terpaku. Dengan hanya dapat memeki di dalam hati, ia melihat bagaimana dua bayangan kecil itu lenyap dari pemandangan. Ia benci K.O. Sanjie yang tidak mengenal cinta, ia benci Cheng Cheng yang tidak memandang mata. Tidak salah jika orang mengatakan di belakang cemburu, datanglah cinta, dibalik cinta timbulah duka, di akhir duka keluarlah kebencian. Ia cemburu kepada Cheng Cheng, karena cinta kepada K.O. Sanjie. Karena ia cinta kepada K.O. Sanjie, maka ia berduka memikirkan nasibnya yang tidak dapat sambutan dari K.O. Sanjie, maka ia telah membencinya. Mendadak, ia menangis seperti gila. Ia tertawa karena duka. Ketawanya lebih seram daripada tangisnya, sehingga dapat membangunkan bulu Roma kepada siapa yang mendengar. Ia tertawa, tertawanya telah dapat memikul sebagian kedukaannya. Mendadak, ia tertawa dingin. Angkara murka telah meliputi dirinya. Ia mengangkat kakinya dan terbang mengejar. 12.28 Jebakan barisan P.O. A. K.O. Sanjie takut T.J.U. Think-Think dapat mengejar dan mengganggunya pula, maka setelah lama juga mereka tancap gas, baru dengan perlahan-lahan mengendorkan langkah mereka. Sebenarnya mereka juga tidak dapat meneruskan larinya, karena di depan telah terlihat sebuah kota. Ceng-Ceng dengan mencubit-cubit perut tertawa, dia berkata, Sudah waktunya untuk kita menang sal ini, aku sudah sangat lapar. K.O. Sanjie bersenyum, mereka lalu memasuki rumah makan dan memilih tempat duduk yang bagus. Yang masuk ke rumah makan ini tidak banyak. Kecuali sudah ada beberapa orang di situ, terdapat pula seorang Nikou setengah umur. Nikou ini telah memesan makanan, dengan sendirian saja, perlahan-lahan ia memakannya. Dilihat kelakuannya ia bukan bermaksud makan, mungkin juga ia sedang menunggu orang, dengan perlahan-lahan ia melewatkan waktunya. K.O. Sanjie kini telah mempunyai pengalaman yang lumayan. Dalam rumah makan itu hanya Nikou ini yang menyolok mata. Maka dengan diam-diam ia telah memperhatikan Nikou setengah umur itu. Nikou itu seperti mempunyai pembawaan yang sangat agung. Mukanya yang dingin, tidak mempunyai rasa. Semua seperti tidak mempunyai hubungan dengannya, belum pernah ia memandang atau memperhatikan kepada siapapun juga. K.O. Sanjie sedang memperhatikan orang, tapi orang pun sedang memperhatikan dirinya. Dari tindak tanduknya Nikou itu dapat memastikan, siapa adanya anak muda ini. Dan tidak terkecuali juga dengan ceng-ceng yang duduk di sebelahnya. Dalam pikirannya telah menganggap anak perempuan kecil ini sangat menyenangkan. Demikian ia telah menjadi mengkhawatirkan akan satu orang. Waktu adalah obat satu-satunya bagi hati yang terluka. Tapi waktu juga, racun bagi kekasih yang terpisah. Perhubungan yang terlalu rapat adalah bibir dari timbulannya cinta. Ia ingin dapat tahu tentang hati si pemuda, dengan perlahan-lahan ia melakukan syairnya. Kacang merah terdapat di selatan, setahun hanya tumbuh sekali. Hati-hatilah untuk memilih dia sebagai kenangan mata. Ucapan perlahan, tapi terang. Jika bukannya orang yang mempunyai latihan puluhan tahun, tidak nanti dapat mendengar perkataan ini. Orang hanya menyangka, ia sedang berkemak kemik membaca doa. Tapi K.O. Sanjie telah dapat memakan kodok mas dan capung kumala yang mempunyai khasiat luar biasa, ia dapat mendengar syair itu. Bagaikan genta yang terpukul, hatinya berdebaran dengan keras. Dalam hatinya bertanya. Seorang Nikou yang telah keluar dari kedunia Wian mengapa masih dapat membuat syair cinta yang melibat diri? Kecuali satu jawaban baginya, ialah orang yang mempunyai hubungan rapat dengan Ong Hucu. Ia tahu bahwa Ong Hucu telah mengangkat seorang Nikou yang bernama Biye Kiyunie sebagai gurunya dan mempunyai saudara seperguruan Biao Hian, Biao Giok dan lain-lain, mereka terdiri dari kaum Nikou. Apa mungkin Ong Hucu menceritakan juga tentang pemberian kacang merahnya kepada Nikou ini? Ai, mana kau orang tahu hatiku yang rindu kepadanya K.O. Sanjie berkata dalam hati. Cheng Cheng memperhatikan K.O. Sanjie yang memberhentikan sumpitnya di tengah jalan sedang melamun di tempatnya, karena itu ia tertawa. Dengan mengetok meja, ia berkata, Hei, apa semangatmu telah kena terbetot oleh siluman tadi K.O. Sanjie kaget? Dengan keren ia menjawab. Janganlah kau sembarang berkata. Chie Chie Think-Think dulunya juga seperti kau, jujur, entah mengapa, mendadak dia dapat berubah menjadi seperti itu. Ku rasa tentu ada sebab-sebabnya. Mungkin juga dia telah dipaksa oleh orang. Yang sudah pasti, kau sedang dalam keadaan melamun, Cheng Cheng tertawa. K.O. Sanjie menggelengkan kepala seperti seorang melamun lagi. Mendadak Cheng Cheng menepok kedua tangan, seolah-olah telah mendapatkan jawaban yang tepat. Katanya, aku tahulah. Tentu kau sedang memikirkan Chie Chie Yong Hucu. K.O. Sanjie baru saja mau membuka mulut keburu dipotong lagi oleh Cheng Cheng. Kau jangan mungkir lagi. Sebuah syair kacang merah telah membuat penyakit rindungmu kambuh kembali. Lekaslah habiskan makanan ini. Setelah habis makan, kita harus segera melanjutkan perjalanan. Ternyata, biarpun Cheng Cheng tidak dapat mendengar, apa yang dikatakan oleh Nikou. Tapi sedari melihat K.O. Sanjie memperhatikan si Nikou, ia juga telah turut memperhatikan. Dilihatnya mulut si Nikou yang berkemak kemik. Dari gerakan-gerakannya ini, ia telah dapat menebak, apa yang dikatakan olehnya. Maka, sewaktu tadi K.O. Sanjie sedang melamun kemana, ia juga sedang memikir, apa artinya syair ini. K.O. Sanjie tidak mau mengadu mulut, percuma saja untuk ia melawan, ia masih bukan tandingannya. Maka setelah cepat-cepat menyelesaikan makanannya, sambil melemparkan sumpit, ia berkata, Aku telah menjadi kenyang. Tapi hari masih siang, kita masih mempunyai banyak waktu. Mari kita mencari penginapan terlebih dahulu. Setelah dua orang ini berlalu, si Nikou telah mendapat jawabannya. Terhadap kekhawatiran tadi tidak beralasan sama sekali. Maka, dengan diam-diam ia juga telah berlalu dari situ. Ia mau membawa kabar ini kepada seseorang. Orang ini tidak lain ialah Ung Hucu. Sang malam telah mengurung, seluruh jagat, keadaan sunyi senyap. Dua bayangan hitam terlihat keluar dari pintu kota, dengan kecepatan yang pesat sekali. Di antara sinar bintang yang remang-remang terlihat bayangan dua kali berkelebat, dua bayangan sudah maju jauh ke depan, menuju ke arah pegunungan P.H.A. Salah satu dari bayangan tadi, yaitu seorang anak perempuan kecil, mendadak mendekati kawannya, dengan perlahan ia berkata, Kokosan, apa betul Cie Cie Hucu berada di atas gunung P.H.A ini? Jika dia tidak berada di sini, kita harus bagaimana? Kawannya, yaitu K.O. Sanjie menjawab, Kita hanya menyerapi saja. Jika dia tidak berada di sana, kita akan segera pulang kembali. Biarpun P.H.A. Kuibog bukan orang baik, tapi, sebelum terbukti dia kaki tangan lembah merpati, kita tidak usah menganggunya. Dan lagi dia adalah menjadi gurunya T.J.U. Thinkthing. Cheng Cheng marah karena mendengar disebutnya pula nama T.J.U. Thinkthing. Dengan ngambek, ia berkata, Hektometer, kembali kau telah ingat kepada siluman itu tadi. Jika kau berani bersama lagi, aku tidak mau memperdulikanmu. K.O. Sanjie dengan menghela nafas berkata, Adik Cheng, jangan kau berkata seperti itu. Jika kau mengenal dia sedari dulu, tentu kau tidak akan berkata demikian. Sebenarnya dia seorang gadis baik. Cheng Cheng hanya dam saja. Ia tidak mengatakan menyetujui perkataannya dan juga tidak membantah. Jarak antara kota dan gunung P.H.U. hanya 3 sampai 40 li saja. Dengan kecepatan kaki K.O. Sanjie dan Cheng Cheng sebentar kemudian, mereka telah sampai di sana. Dua orang, bagaikan asap saja, terbang melewati hutan yang lebat dan menuju ke dalam istana P.H.U. Kuibog. Dari jauh sudah terlihat istana yang berkelaklik, jaraknya sudah menjadi sedemikian dekatnya. Waktu itu, mereka telah memasuki daerah yang banyak betul dengan tidak teratur. Mendadak, Cheng Cheng menghentikan langkahnya dan berkata, Tunggu. Gunung-gunung ini gunung palsu. Bahkan mereka seperti telah mengatur suatu tin, barisan, di sini. Biarpun K.O. Sanjie telah merasakan keanehannya batu-batu yang tidak teratur seperti gunung itu, tapi ia tidak dapat mengetahui sebab-musabapnya. Cheng Cheng mempunyai darah turunan ayahnya, pendekar merpati yang berpengalaman luas, terhadap macam-macam barisan, mana dapat mengelabdobi matanya. Dan lagi, otaknya yang tajam, dengan cepat ia telah dapatkan care untuk memecahkan persoalan itu. Ia memandang keempat penjuru sebentar, dan mengetahui, harus memilih jalan yang mana. Dengan mengeluarkan jengekan dari hidung, ia berkata, Barisan semacam ini. Huh? Apa guna? Mereka masih berani mengeluarkan untuk menakut-nakuti orang. Maka, dengan menarik sebelah tangan K.O. Sanjie, berliku-liku mereka masuk ke dalam batu yang tidak teratur. Sebentar saja, mereka berdua telah dapat masuk ke dalam tengah-tengah batu itu. Jika dilihat dengan kepandaian mereka, ditambah dengan kepintarannya Cheng Cheng yang dapat memecahkan barisan tin, biarpun sampai masuk ke dalam isana juga, tidak ada yang mengetahuinya. Tapi, keadaan pada waktu itu harus dikecualikan. Sedari mereka keluar kota, mereka telah diikuti seseorang, orang ini tidak lain ialah T.J.U. Thinkthing adanya. Karena cintanya tidak terbatas, T.J.U. Thinkthing menjadi penasaran. Ia menjadi membenci K.O. Sanjie dan Cheng Cheng berdua. Ia tahu bahwa mereka tentu akan datang naik ke gunung P.I. Hoa dengan maksud mencari kabarong H.U. Chu, dan kebetulan, guru barunya ini tidak berada di gunung, maka ia sudah memikir untuk menggunakan chip Cheng Xiao Hun Tai Hoa mengurung mereka di dalam barisan tersebut. Demikianlah, setelah melihat mereka dapat berhasil memasuki ke tengah-tengah barisan, ia sudah mulai menjalankan akal bulusnya. P.I. Hoa Kuibo, si nenek setan ratusan kembang, sengaja membuat barisan K.O. Kang Hun yang tidak sukar untuk dipecahkan orang, maksudnya ialah agar lebih mudah memancing musuh. Sudah menjadi kebiasaan dari sifat orang yang selalu mau menang, setelah melihat barisan itu seperti barisan kanak-anak tidak mengandung perubahan-perubahan yang aneh, tentu mereka tidak heran, maka masuklah orang yang mau membuktikan tentang pengalaman-pengalamannya yang luas, dan akan jatuhlah dia ke dalam perangkap P.I. Hoa Kuibo. P.I. Hoa Kuibo membuat barisan tin ini bukan dengan maksud untuk mengurung orang, yang penting adalah kelanjutannya. Sewaktu ceng-ceng menarik tangan K.O. Sanjie memasuki tengah-tengah tin, mendadak di empat penjuru terdengar suara deru tambur dipukul, dari celah-celah gunung-gunungan batu itu, mengepul asap tebal. Asap-asap inilah yang menyesatkan pandangan mata orang, semacam bau harum semerba menyerang sepasang muda-mudi itu. Dibarengi oleh munculnya bayangan-bayangan orang, mereka adalah wanita-wanita berpakaian minim, dengan tarian yang luas, hendak melupakan keadaan lawan. Ceng-ceng tertawa dingin, katanya, mereka hendak apa? K.O. Sanjie juga tidak mengerti, dengan menggelengkan kepala dia berkata, entahlah. Di saat inilah, mereka merasakan sesuatu, kepalanya mulai pusing, hati berdebar-debar dengan pukulan jantung yang mendengung-dengung, obat perangsang yang ditaburan oleh asap itu mulai menyerang. Inilah hasil dari ilmu yang dinamakan Cip Ceng Xiaohuntai Hoat itu. Beruntunglah K.O. Sanjie memiliki tenaga dalam yang luar biasa, mengetahui keandahan tadi cepat-cepat dia mengempos tenaga. Ceng-ceng masih terlalu kecil untuk mengetahui hubungan pria dan wanita, ia tidak sadar, bahwa dirinya telah berada di ujung kehancuran, dengan mulut yang dijebirkan, ia berkata, Aduh, sial! Begitu banyak siluman-siluman bergoyang kibul, bagaimana kita bisa mengusir satu persatu dengan keras? K.O. Sanjie membentak. Lekas gunakan ilmu pernapasan. Siapa yang memegang peranan di belakang layar? Dia adalah gadis sakit hati T.J.U. Think-Thing. Beruntung T.J.U. Think-Thing tidak menyebar obat penenang hati yang banyak. Jika sampai terjadi, walau K.O. Sanjie dan Li Ucheng bertahan sekeras mungkin, belum tentu mereka dapat menguasai keberahian mereka. Kini T.J.U. Think-Thing mengganti acara, rayuan cinta belum berhasil, dia merubah barisan tin. Mendadak, suara lagu-lagu pun lenyap, nada tabuh-tabuhan berganti. Seluruh gunung diliputi oleh suara-suara pembunuhan, para penari mengundurkan diri, terganti dengan suara derap kaki kuda di medan perang. Telinga K.O. Sanjie dan Li Ucheng dirasakan pekak, banyak sekali suara-suara makian, bentakan, jeritan, tangisan dan suara lainnya. Ceng-Ceng naik darah, tangannya disodorkan, dengan lima jari kecil, dia menyerang barang-barang jejadian-jejadian itu. Tidak berhasil, semua bayangan-bayangan lenyap mendadak, dari kiri dan kanannya, datang pula bayangan-bayangan yang lebih banyak. K.O. Sanjie menyilangkan tangan, dia juga menyerang keempat penjuru. Kosong. Semua bayangan-bayangan itu terlalu cepat, mereka lenyap atau mengundurkan diri, bila mendapat serangan, dan mereka muncul tampil kembali dikala serangan sudah mengendor. Semakin lama, suara jeritan-jeritan itu semakin hebat, bayangan-bayangan semakin banyak, serangan dan tekanan asap semakin gencar. K.O. Sanjie dan Li Ucheng hampir menjadi gila. Percuma saja mereka menyerang dan memukul, semua hanya bayangan yang tidak terwujud. Dibiarkan kejadian ini berlangsung terus, pasti mereka celaka. Beruntung, P.O. Akwibo tidak berada di gunung, sedangkan T.J.U. Thinkthing belum berhasil memahirkan ilmu sihir yang lebih hebat, hanya terbatas kepada kemampuannya. Bila mana P.O. Akwibo yang menggerakkan baris santin ini, orang-orang yang berada di dalam kurungan asap hilang ingatan, mereka bisa saling bunuh dan saling terkam, sampai masing-masing babak belur, jiwa wancur. K.O. Sanjie dan Li Ucheng masih menempur bayangan-bayangan mereka. Belum puas dengan tangan kosong, masing-masing mengeluarkan senjata, bergebrak pula. K.O. Sanjie menggunakan pit badak dewa. Sedangkan Li Ucheng menggunakan kalung pusaka yang biasa digunakan oleh almarhum ibunya. Hasilnya pun terlihat, tanpa disadari, mereka telah mengisolasi suara tabuhan-tabuhan itu, racun asap yang menyerang mereka tertahan di luar, pikiran kedua muda-mudi ini pun agak jernih. Terdengar suara teriakan ceng-ceng. Kokosan, mengapa kita berhantam seperti ini? Setengah harian kita pontang-panting, mengapa tidak ada yang terluka? K.O. Sanjie juga sadar, katanya. Kita ditipu mereka. Tentu suara tabuhan itu yang mengacau, mari kita menerjang, Li Ucheng memberi usul. Di saat ini, terdengar suara orang yang membaca doa, diiringi oleh suara tak, tak, tok, tok. Inilah suara bokhie dipukul. Bokhie adalah alat sembah yang dari kaum suci, biasanya digunakan oleh para hosyo dan para nikau. Suara ramainya perang telah terhenti. Siliran angin gunung yang dingin telah meniup pergi asap putih tadi, sebentar kemudian, langit menjadi terang kembali. Pemandangan malam yang indah, bagaikan sebuah lukisan besar tercetak di alam semesta. Seorang nikau dengan lengan bajunya yang lebar, dengan tangan mengetuk bokhie, bersama dengan seorang gadis cantik yang membawa pedang di punggungnya berjalan mendatangi. K.O. Sanjie sudah dapat mengenali nikau yang datang adalah si nikau yang pernah menyairkan syair kacang merah di dalam rumah makan. Sewaktu matanya menoleh ke arah gadis yang berdiri di sebelahnya, seketika hatinya hampir meloncat keluar, kini ternyata, yang datang itu adalah Ong Hucu. Dengan tidak terasa, ia telah berteriak. Oh Chie Chie Hucu! Badannya bagaikan terbang saja sudah melesat, menghampiri dan menyekal sebelah tangan Ong Hucu. Saking girangnya, sampai ia tidak dapat mengatakan suatu apa. Dua pasang metu berpandangan. Rasa suka dan duka bercampur menjadi satu. Sekian lama mereka berpandang-pandangan. Pandangan matanya jauh lebih berarti daripada banyak bicara. Hanya dengan pandangan matu ini telah melunasi hutang rindu mereka. Ong Hucu mempunyai pikiran yang lebih dingin. Dengan perlahan-lahan ia menolak tangan K.O. San Chie dan berkata, Adik San, mari ku perkenalkan, inilah suciku yang bernama Biao Hian, K.O. San Chie dengan cepat sudah memberi hormatnya. Biao Hian merangkapkan kedua tangannya, Ia membalas hormat K.O. San Chie dan berkata, Sia Oya tidak usah banyak hormat. Lalu ia membalikan badannya dan berkata kepada Ong Hucu. Sumui boleh bersama Sia Oya ini menjelajah Kang Ong, aku akan segera kembali ke atas gunung. Kemudian ia menganggukan kepalanya kepada K.O. San Chie dan Cheng Cheng. Hanya terlihat baju jubahnya yang besar berkibar, lenyaplah ia dari pemandangan. Cheng Cheng melihat Biao Hian sampai lenyap dari pandangan matanya, mendadak, ia seperti mengingat sesuatu apa, lalu menubruk ke dalam pelukan Hucu katanya. Chie Chie Hucu kau, tentu tidak kenal kepadaku, tapi aku setiap hari memikirkan tentang keadaanmu. Adik kecilnya yang baru ini dalam pandangan Hucu ada sangat menyenangkan, ia sudah mengulurkan tangannya, dan mengelus-elus rambut si adik baru yang hitam, sambil tujukan pandangan matanya ke arah K.O. San Chie. K.O. San Chie baru ingat, maka ia lekas memperkenalkannya. Inilah adik Cheng Cheng yang menjadi anak kesayangan dari pendekar merpati, supek Liu Jin Leong suami istri. Ong Hucu baru saja mau bicara kepadanya, mendadak, di belakangnya telah terdengar suara bentakan. Dari mana datangnya anak-anak liar yang bernyali besar ini, berani datang kemari bercinta-cintaan? Apakah sudah bosan hidup? Entah kapan datangnya empat pengiring pribadi dari P.O. Akwi Bow telah berdiri di belakang mereka dan mengambil sikap mengurung. Yang bicara adalah si hakim neraka yang berbadan tinggi besar, kepalanya bundar lebar dengan kumis dan jenggotnya berdiri seperti bulu landak, tampak galak sekali. Yang berdiri di sebelah timur ialah si muka kuda, di sebelah barat sapi celaka dan di belakangnya si babi tertawa. Yang satu lebih jahat daripada yang lain, dengan rupa mereka yang galak persis seperti julukannya. K.O. Sanjie memperhatikannya satu persatu, baru ia berkata, berani hanya menyerang dengan kero menggelap, apa sudah menjadi peraturan kalian semua? 12.29 Di antara cinta dan kenyataan, si hakim neraka dengan suara yang menyeramkan sudah menjawab, itu hanyalah permainannya para budak perempuan saja. Mendadak, dari gunung-gunungan palsu tadi telah keluar pula seorang perempuan yang berpakaian rebo dengan suaranya yang nyaring berkata, itulah perbuatanku. Aku benci, aku sudah benci sekali padamu, ingin sekali aku dapat mengorek hatimu ini kali gagal, karena datangnya si Nikou sialan itu. Tapi, lihat saja kemudian, aku mesti dapat membunuhmu. Sampai pada perkataannya yang terakhir, suaranya sudah menjadi serak. Tapi ia masih mencoba meneruskannya juga. K.O. Sanjie dapat melihat, yang datang itu adalah T.J. W. Think-Think, hatinya sudah seperti diiris-iris. Di dalam hati dia berkata, dia telah menjadi seperti ini, itulah karena perbuatannya sendiri. Mengapa harus menyalahkan kepadaku pandangannya tidak berani membentur sinar matanya T.J. W. Think-Think yang mengandung kedengkian. Berbeda dengan perasaannya T.J. W. Think-Think, K.O. Sanjie tidak dapat menyalahkan bekas kawannya ini. Biarpun T.J. W. Think-Think memaki-maki akan membunuhnya, tapi ia tidak lantas benci kepadanya. Bahkan sebaliknya, ia menjadi lebih sayang. Hatinya pedih, seperti saudaranya sendirilah yang mengalami kejadian ini. Ia hanya terdiam saja di tempat. Tapi, C.C. sudah mengeluarkan kepalanya dari dalam pelukan Ong Hu Chu. Ia sudah meloncat sambil menuding-nudingkan tangan berkata, ternyata, yang ingin membuat kita celaka adalah siluman ini. Jika saja kokosan tidak mengatakan bahwa kau dulunya seorang baik, aku akan segera membunuhmu. K.O. Sanjie dengan menghela nafas berkata, adik Ceng, jangan memaki lagi. Dia harus dikasihani. T.J. W. Think-Think mendengar Ceng-Ceng memakinya sebagai siluman, sudah tertawa seperti orang gila, ha, 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 siluman? ha, 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 siluman? ha, 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 ha. Bagaikan benar-benar gelas saja ia sudah pergi meninggalkan tempat itu. Si hakim neraka yang melihat kelakuannya ini tidak menjadi heran, ia menunjuk ke arah K.O. Sanjie dan berkata, di pegunungan P.H.A. ini tidak mengijankan orang-orang semelarangan berkeliaran. Mengapa kau tidak lekas membuang senjata dan menyerahkan diri? K.O. Sanjie sedang girang karena dapat menemukan Njie Ong Hucu, sudah tidak mau terlibat terlalu lama di sini. Dengan cepat-cepat ia berkata, jika kau ingin bertarung, lekaslah kau maju semua. Aku hanya dapat melayani dalam satu pertandingan saja. Si hakim neraka berempat yang biasanya hanya berbuat sewenang-wenang di daerahnya, sudah menjadi besar kepala, karena belum pernah ada orang yang berani melawan mereka. Maka bajingan ini sudah merasa bahwa merekalah yang mempunyai ilmu tertinggi, jika tidak melihat K.O. Sanjie dan Ceng Ceng memecahkan barisan tin yang lihai tadi belum tentu mereka mau melayani. Tidak disangka, K.O. Sanjie berani menyuruh mereka berempat maju bersama, inilah satu penghinaan besar. Maka sambil mementak keras, si hakim neraka berkata, Bocah ingusan, jangan sombong. Dibarengi oleh serangannya yang pertama, menyerang ke arah dada K.O. Sanjie. K.O. Sanjie menyingkir ke samping, meloloskan serangan. Tidak keburu ia membalas menyerang, karena di saat yang sama dua tangan yang kecil putih datang menyelat. Ceng Ceng, bagaikan sedang memperebutkan mustika saja, berteriak-teriak. K.O. Sanjie, jangan kau turun tangan. Biarkan aku saja yang sikat semua. Ong Hucu di belakang Ceng Ceng juga sudah turut berkata, Adik Ceng, kasihkan padaku. Aku masih ada pertanyaan yang harus ditanyakan kepada mereka, si hakim neraka dengan tertawa berkata, Siapa yang maju pun sama saja, cepat atau lambat, toh tidak dapat lari juga. Ceng Ceng tidak mau mengalah, ia sudah bersedia maju pula, tapi pikirannya mendadak berubah, ia ingin juga mengetahui, sampai di mana ilmu kepandayan Ong Hucu yang belum pernah dilihatnya ini. Ong Hucu dengan tenang maju ke muka dan berkata, Belakangan ini, apa betul ada seorang tua berjubah merah yang datang ke gunung PHA ini? Si hakim neraka, biarpun keluaran golongan rimba hijau, hatinya yang keras tidak takut ia berterus terang. Yang diartikan dengan golongan rimba hijau atau lioklim adalah sebangsa perampok atau penjahat. Jika betul bagaimana jawabnya? Ong Hucu kembali berkata dengan tertawa. Kepergiannya PHA kuibau tentu mempunyai hubungan dengan orang tua berjubah merah ini si hakim neraka sudah menjadi tidak sabar. Sambil membentak kerasia berkata, Jangan banyak cincong lagi. Anggaplah saja dia mempunyai hubungan. Apa yang kau ingini tangannya tidak tinggal diam, ia sudah lantas menyerang. Dengan tenang, Ong Hucu melompat ke samping. Tangannya sudah mencabut pedang yang menggemblok di bebokongnya. Dengan menunjuk ke arah lawannya ia berkata, Lekas keluarkan senjatamu. Aku akan segera menyerang, si hakim neraka tertawa terbahak-bahak. Hektometer. Hanya menghadapi orang seperti kau ini, harus menggunakan senjata. Sambil membuka lima jari tangannya, ia sudah mencengkeram lawannya. Ong Hucu menuruti arah pedang, meneruskan serangannya. Di antara sinar bulan malam, terlihat bayangan sinar pedang, bagaikan serentetan rantai saja sambung menyambung. Dalam beberapa jurus saja, ia telah membuat si hakim neraka kebuakan setengah mati. Si hakim neraka bukannya orang sembarangan, ia berkelana di kalangan Kang Ong sudah puluhan tahun. Ia tidak sangka, ilmu pedang yang ternama yaitu ilmu pedang penumpas iblis, dapat digunakan oleh seorang anak perempuan. Biarpun badannya sudah terkurung di dalam sinar pedang tapi hatinya masih tidak gentar. Ia mengeluarkan seluruh kepandainya untuk merebut kemenangan. Cheng Cheng menonton dua lawan itu bertarung. Kemudian memalingkan kepalanya dan bertanya pada K.O. Sanjie. Kokosan, dapatkah Chie Chie Hucu memenangkan si landak neraka ini sengaja dan menyebut hakim neraka menjadi landak neraka. Tunggu saja sebentar. Tidak berapa jurus lagi, tentu ia akan berhasil, kau lihat, jawab K.O. Sanjie. Mendadak, warna biru berkelebat, sinar pedang berkilat. Si hakim neraka sudah berteriak keras, karena jari kelingking kanannya telah tertebas dan terbang ke tengah udara. Darah masih menetes keluar dari lukanya ini. Ong Hucu menyimpan kembali pedangnya dengan tenang berdiri di pinggiran. Cheng Cheng sudah bertepok tangan memuji, ilmu pedang yang bagus. Dibarengi oleh majunya si mukakuda dan si sapi celaka, mereka berdua sudah lantas membentak. Jangan sombong. Cheng Cheng sudah menjadi gatal tangan, bagaikan seekor burung, ia menubruk ke arahnya si mukakuda. Dan si sapi celaka sudah mendapat perlawanan dari Ong Hucu. Babi tertawa yang tidak mau tinggal diam, juga sudah maju ke arahnya K.O. Sanjie dan membentak. Kau juga jangan berpeluk tangan, Hi! Maka, datanglah serangan ke arah K.O. Sanjie, siapa lalu memiringkan badannya untuk menyikir dari serangan. Dalam hatinya berpikir. Begitupun ada lebih baik, daripada membuang-buang waktu. Biarpun kepandainya babi tertawa ada berimbang dengan hakim neraka tapi ia ada lebih licin dari yang tersebut duluan. K.O. Sanjie tidak mau sembarangan melukai orang, setelah membiarkan, lawannya menyerang beberapa jurus, mendadak. Ia memanjangkan tangannya dan mencekal dengan si babi, dengan menggunakan sedikit tenaga, ia telah mengeraskan cekalannya dan melepaskan kembali di pinggiran. Babi tertawa tidak salah mempunyai banyak ketawanya. Biarpun ia merasa malu juga akan kekalahannya ini, tapi ketawanya masih tidak hilang dari seng muka. Seraya menjura ia berkata, Chuan memang mempunyai kepandain yang sempurna, aku ada sangat mengagumi. Setelah ketua gunung kita P.O. Akui Bo kembali, silahkan Chuan kembali pula. Artinya jelas sekali ialah biarpun ia telah dikalahkan oleh K.O. Sanjie, tapi masih ada P.O. Akui Bo yang belum kembali. Pada waktu itu, apa lawannya masih berani kembali lagi? P.O. Akui Bo telah menggetarkan dunia. Setelah ia kembali, aku juga akan meminta pelajaran darinya, jawab K.O. Sanjie. Lalu ia memanggil Ceng Ceng dan Ong Hucu yang sedang bertarung, teriaknya kepada kedua gadis itu. Berhentilah. Mari kita berangkat. Ong Hucu segera sudah menarik kembali pedangnya. Tapi Ceng CMG yang nakal, malah menyentilkan jarinya dengan keras dan telah membuat sebuah lubang kecil di baju si muka kuda. Tiga bayangan kecil, bagaikan bintang saja mencelat ke bawah gunung. Empat orang ternama yang menjadi pengiring pribadinya P.O. Akui Bo hanya bisa berpandangan saja. Mereka kemaluan karena jadi pecundang di kandang sendiri, hanya si babi yang masih dapat tertawa. Hektometer, untuk sementara biarkanlah mereka pergi. Jika ketua gunung kita telah kembali baru, mereka tahu rasa. K.O. Sanjie bertiga kembali ke dalam kota, dengan diam kembali ke kamarnya. Ceng-Ceng sudah lantas menarik tangan Ong Hucu dan diajak masuk ke kamarnya. Mereka berdua kasak kusuk sehingga terang tanah. Memang sukar diduga, biarpun Ceng-Ceng tidak suka kepada OEY, BWEBWE dan TJU Think Think, tapi terhadap Ong Hucu yang baru saja dilihatnya ini, sudah demikian cocok. Sedari kecil ia sudah ditinggalkan ibunya, juga tidak mempunyai saudara, maka perasaannya terhadap Ong Hucu sudah menjadi sedemikian akrabnya. Perasaannya ini ada berbeda dengan kasih sayangnya kepada K.O. Sanjie, yang sedikit mengandung cinta. Tapi perasaan terhadap Hucu adalah kasih sayang terhadap saudara yang lebih tua dicampur dengan rasa sayangnya kepada ibu, karena ia belum pernah menerima kasih sayang ini dari ibunya almarhum. Tentu saja, Ong Hucu mempunyai daya tarik sendiri. Biarpun ia dilahirkan dalam keluarga nelayan, tapi ia juga mempunyai pembawaan sendiri yang agung. Biarpun ia berpakaian sederhana, tidak bermaker up, tapi semua ini tidak dapat mengurangi kecantikannya yang asli. Biarpun umurnya tidak tua, tapi ia mempunyai pembawaan sebagai saudara tua. Tentu saja Ceng Ceng yang melihatnya menjadi suka. K.O. Sanjie kembali ke kamarnya, lantas melatih pernapasannya. Tapi biar bagaimana juga, kali ini ia tidak dapat menenangkan diri. Sebentar memikirkan tentang perubahan T.J.U. Think Think, sebentar memikirkan tentang kenakalannya Ceng Ceng dan kemudian memikirkan bertemunya kembali dengan Ong Hucu yang tampaknya lebih cantik dari tempoh hari mereka bergaul. Dendam keluarga Ong Hucu. Kesengsaraan gurunya yang disebabkan oleh saudara seperguruannya yang jahat, dua persuruh pendekar merpati yang melarikan diri, dan lain-lain, harus diselesaikannya satu persatu. Pikirannya tidak tenang, sebentar saja merasakan datangnya pagi. Ong Hucu dan Ceng Ceng juga telah keluar dari kamarnya masing-masing. Mereka bertiga dengan riangnya telah mulai dengan sarapan pagi. Baru pada waktu itu, Ong Hucu dapat menuturkan pengalamannya. Ternyata pada waktu K.O. Sanjie keluar untuk membantu ayahnya menangkap ikan, Ong Hucu pergi ke belakang untuk membantu ibunya memasak nasi, telah datang masuk seorang wanita yang mengaku bernama O.E.B.E.B.E. dan memuji-muji Ong Hucu yang mempunyai bakat bagus. Lalu mengajaknya untuk pergi bersama-sama ke dalam lembah merpati untuk belajar ilmu silat, katanya. Tidak lupa, O.E.B.E.B.E.B.E. memuji-muji tentang kebagusannya lembah merpati. Ong Hucu tidak gampang-gampang dipancing, dengan hanya menggunakan beberapa perkataan saja. Ia mengatakan, segala urusan baiknya diruntingkan setelah ayahnya dengan K.O. Sanjie kembali dari menangkap ikan. Tiba-tiba O.E.B.E.B.E.B.E. telah menotok jalan darahnya dan membawa ia pergi meninggalkan rumah. Ibunya yang coba menahan sudah dibanting mati. Bagaimana ia dibawa ke dalam pesanggerahan Leong Sansei untuk menunggu K.O. Sanjie, yang akan sama-sama dibawa ke dalam lembah merpati. Dan pada waktu itu, berbarengan dengan datangnya K.O. Sanjie, Hu Hei Sin Kun sekalian, ia telah ditolong oleh Biao Hian dan dibawa ke atas gunung untuk diberi pelajaran ilmu silat. Gurunya sangat sayang kepadanya, maka dengan dapat bantuan obat-obatan ia mendapat kemajuan pesat sekali dalam waktu singkat. Pada bulan yang baru lalu, ia diperbolehkan turun gunung, dengan diikuti oleh Toa Suciainya Biao Hian untuk menjaganya dalam sewaktu-waktu menemui kesulitan. Di tengah jalan, ia telah berjumpa dengan seorang tua berjubah merah, maka ia balik ke utara mengikuti jejaknya orang ini. Ia pernah mendengar cerita gurunya yang mengatakan bahwa orang dari lembah merpati yang mempunyai kepandaian tertinggi ialah orang yang berpakaian merah dan putih. Orang tua ini dengan umurnya yang lebih dari 70 tahun masih mengenakan jubah merah ada sangat janggal sekali, maka ia telah menyangka akan orang dari lembah merpati. Tidak disangka orang tua berjubah merah ini mempunyai kepandaian yang tinggi sekali, maka ia tidak berani terlalu dekat mengikutinya. Karena inilah sehingga sampai di daerah Ho Pei ia telah kehilangan jejak orang tua tersebut. Di daerah Ho Pei ini adalah Pei Ho Akwi Bo yang mempunyai kekuasaan terbesar, siapa tidak mempunyai nama baik di kalangan Kang O? Maka kemungkinan besar sekali jika nenek itu telah ditarik masuk menjadi anggota lembah merpati, dan besar sekali kemungkinannya orang tua berjubah merah tadi datang kemari. Maka ia telah naik ke gunung Pei Ho Akwi untuk mencari tahu keadaannya. Tapi di tengah jalan ia telah mendapat kabar dari Toa Sucinya bahwa K.O. Sanjie juga sedang menuju ke gunung Pei Ho Akwi. Maka mereka berdua, dengan diam-diam telah mengikuti dari belakang. Setibanya mereka, kebetulan sekali K.O. Sanjie dan Cheng Cheng berdua sedang terkurung oleh Chit Cheng Xiao Hun Tai Ho Akwi. Maka dengan membaca doa telah menolong mereka. Baru sekarang K.O. Sanjie mengetahui bahwa yang menjadi Al Gojo ialah O.E.Y.B.E.B.E.B.E.B.E. Sambil menghelana pasia berkata, Yah, akhirnya si Al Gojo telah binasa juga. Tapi heran mengapa dia mati tanpa sebab O.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E. Alah ketua lembah merpati, ini yang menjadi biang keladi. Guruku pernah mengatakan, bahwa yang tersangkut, bukannya aku seorang, masih banyak orang lain yang menerima nasib sama. Mengharapkan kita berdua, dengan bantuan tenaga orang terkemuka dari berbagai macam golongan, membasmi lembah merpati yang menjadi pusat keonaran. Setelah berhenti sebentar dan melihat C.C.C. yang duduk di sebelahnya dengan asik sekali mendengarkan, ia lalu melanjutkan penuturannya. Yang sering keluar di kalangan Kang O.E.B.E.B.E.B.E.B.E. dan kawan-kawannya hanyalah sebangsa pesuruh dari lembah merpati saja. Sebelum mereka keluar dari lembah merpati, mereka diharuskan menelan semacam pil beracun, jika tidak kembali pada waktu yang telah ditetapkan, maka racun ini dapat menjalar dan membinasakan. O.E.B.E.B.E.B.E. mungkin juga mati karena racun itu. Kiranya begitu. Yang sial adalah Chong Lam Pei, golongan ini dipaksa menanggung jawab atas kematiannya. K.O.San Jie terdiam sejenak. Tapi mendadak, ia lompat dari tempatnya, membuat Cheng Cheng menjadi kaget. Sambil mendorong tubuh Seng Kawan, ia berkata, Hai, apa yang kau pikirkan? Kau membuat orang menjadi kaget saja, K.O.San Jie berkata. T.Cie Hucu bukan telah mengatakan, kecuali ketua lembah, orang yang berbaju merah dan putih adalah yang mempunyai kepandaian tertinggi? Barusan, wanita berbaju putih yang bertempur denganmu yang kasangka ada hubungannya dengan pelayan-pelayan ayahmu yang telah melarikan diri dengan membawa barang-barang, mungkin sekali pelayan-pelayan itu telah menjadi orang lembah merpati. Betul jawab Cheng Cheng. Aku juga telah curiga kepada mereka. Kepandaian sari pepatah Raja W.O.O. Kecuali mereka berdua orang tidak dapat menggunakannya. Demikianlah, mereka bertiga bicara tentang bermacam-macam urusan dan juga tujuan selanjutnya. Cheng Cheng mengusulkan agar mereka segera menyusul para ketua partai yang kini sedang menuju ke dalam lembah merpati. Ong Hucu tidak mengeluarkan pendapat apa-apa tentang usul ini. Tapi K.O.O. Sanjie yang ingat akan tiaw tua, mengusulkan agar mereka mencari tiaw tua terlebih dahulu, baru menetapkan perjalanan dengan minta petunjuk orang tua itu. Pada waktu mereka belum mendapat kepastian, mendadak di luar telah terdengar suara orang yang tertawa terbahak-bahak. Dibarengi dengan terpentangnya pintu, tampak ada dua orang yang berjalan masuk. Yang pertama adalah tiaw tua, di belakangnya mengikuti sastrawan Pan Pin yang sudah lama tidak bertemu dengan K.O. Sanjie. Sastrawan Pan Pin yang jenaka, begitu memasuki ruangan sudah membuka suara. Selamat, selamat, selamat kepada saudara kecilku, sedang matanya terus mengawasi Ong Hucu. K.O. Sanjie tertawa. Ia tahu dirinya sedang digode oleh sastrawan Pan Pin, maka lalu berkata, Lociampuo sangat keterlaluan. Baru saja ketemu, sudah menggode orang. Ceng-ceng pelototkan kedua matanya yang kecil jeli, sehingga membuat sastrawan Pan Pin menjadi mengkeret, perkataan yang sudah sampai ditenggorokannya telah ditelannya kembali. Tiaw tua dengan tidak memutar-mutar lagi sudah memberi laporan. Barusan si sastrawan miskin ini telah mendapat kabar bahwa betul sembilan ketua partai dari berbagai macam golongan sudah mendapatkan jalan menuju ke tempat lembah merpati. Biarpun kita tidak mengetahui betul atau tidaknya lembah merpati ini paling baik kita segera pergi menyusul. Beberapa patah perkataan ini telah menentukan tujuan mereka. Pada hari itu juga, segera mereka berlima berangkat, pergi menyusul sembilan ketua partai yang menuju ke tempat yang dikatakan lembah merpati. Siapa sangka, perjalanan mereka berlima ini bukannya menemui letaknya lembah merpati yang tulen, malah melihat suatu pemandangan yang dapat membangunkan bulu Roma. 13.30 Jago-jago ulung bertempur di dalam rimba. K.O. Sanjie dan kawan-kawan, mulai berangkat, sebagai pelopor ialah sastrawan panpin, yang katanya mengetahui, di mana tempat letaknya lembah merpati yang termasuhur itu. Demi keselamatan sembilan orang yang menjabat ketua-ketua dari sembilan partai, mereka tidak membuang-buang waktu lagi. Di tengah perjalanan, Cheng Cheng yang tahu diri sudah memisahkan dirinya dari K.O. Sanjie dan Ong Hu Chu, agar mereka berdua yang telah berpisah lama mempunyai kesempatan yang banyak untuk membicarakan soal dan kejadian-kejadian selama perpisahan. Setiap hari, ia merengek-rengek pada si sastrawan panpin untuk menceritakan pengalamannya. Sastrawan panpin, yang sudah lama berkelana di kalangan K.O, selalu bergembira, belum pernah ia mengenal apa yang dinamakan susah. Kini mendapat kawan seperjalanan sebagai Cheng Cheng yang lincah dan menyenangkan, mana ia tidak menjadi gembira. Tapi ia juga ada sedikit takut akan kawan kecil yang nakal dan banyak lagunya ini. Jika bukan ditarik jenggotnya, tentu dikitik sampai ia tertawa terpingkal-pingkal. Ia tidak dapat melepaskan dirinya dari gangguan ini dan juga tidak dapat memasang muka asam. Sebagai orang lebih tua, orang yang paling celaka, ia melakukan perjalanan ini. Setelah Cheng Cheng menjauhi K.O Sanjie tentunya K.O Sanjie dapat lebih leluasa jika berbicara dengan Chie Chie Hucunya. Tapi kenyataannya tidak demikian, terhadap K.O Sanjie, Ong Hucu menjadi adem saja, bagaikan kawan biasa, tidak menunjukkan perasaan-perasaannya yang berlebih-lebihan. Ia berusaha untuk mendekati Tiau Tua, dengan meminta petunjuk ini dan itu sehingga tidak memberi kesempatan untuk K.O Sanjie bicara banyak. Tentu saja Tiau Tua tidak dapat tidak melayani setiap hari, dengan teliti ia memberi penjelasan-penjelasan. Dari ilmu silat sampai ke bermacam-macam partai yang berada di dunia dan pantangan-pantangannya. Si Kapong Hucu telah berubah banyak. Ini bukan sifat yang aslinya, ia kini telah berubah menjadi adem, seperti tersiram oleh air es saja. Mengapa ia harus berubah seperti ini? Inilah satu penderitaan bagi para wanita zaman itu yang masih terkena racunnya peraturan-peraturan kuno. Biarpun ia ada sangat mencintai kekasihnya, tapi ia harus memelihara sopan santun yang sudah ditetapkan. Mereka tidak berani melanggar peraturan-peraturan kuno ini, mereka tidak berani terang-terangan menunjukkan perasaan cintanya. Perasaan mereka ini telah dapat dilihat dari pandangan mati atau gerak-geri. Ada kalanya, mereka memperlakukan kekasih mereka lebih kejam daripada terhadap laki-laki lainnya. Mereka menganggap seperti tak kenal atau tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Inilah seperti suatu kejadian yang tidak masuk di akal. Hucu sebagai anak nelayan, sebenarnya tidak mempunyai sifat-sifat yang seperti ini, itulah karena gurunya yang telah menyuruh membaca kitab-kitab yang penuh segala macam peraturan-peraturan tentang bagaimana caranya sebagai seorang wanita membawa diri. Dan tentu saja ker-ker itu adalah ker-ker kuno. Dan di samping buku-buku peraturan kuno ini, ia pun diharuskan mencontoh kelakuan-kelakuan Biao Hian, Seng Toa Suci yang sebagai satu perawan tua mencukur dirinya sebagai Nikou. Maka, demikianlah kekangan peraturan-peraturan kuno telah menutupi cintanya terhadap Seng Kekasih. Tapi biarpun demikian, dalam hati kecilnya ini, ingin sekali ia dapat menarik tangannya K.O. Sanjie, setiap hari bergan dengan berdua. K.O. Sanjie yang tidak tahu, mana dapat merasakan perasaannya ini. Ia hanya merasa Chie Chie hucunya telah berubah jauh, berubah sehingga hampir saja tidak mau mengenalnya. Saking kesal rasa hatinya, sifat kerbaunya telah kambuh pula. Selalu ia bergumam. Hektometer, mereka sekarang sudah tidak mau mengenalku lagi. Tunggu saja sampai urusannya dengan lembah merpati telah selesai, baru kutanyai mereka. Maka, setiap hari ia berjalan di paling buntut. Dengan berjalan perlahan-lahan, ia selalu meninggalkan diri dari mereka. Pada suatu hari, selagi ia berjalan di belakang sambil melamun, kupingnya yang tajam dapat menangkap suara bentakan dan dibarengi oleh suara berkisarnya banyak baju yang seperti lewat di sampingnya. Tidak ada waktu untuk memberi kabar kepada tiaw tua, dengan sekali berkelebat, tubuhnya sudah turun naik masuk ke dalam rimba. Pada suatu tempat kosong di dalam rimba, terlihat dua orang yang sedang berhadap-hadapan. Yang satu dengan rambut riap-riapan, muka biru dan mempunyai caling yang besar keluar dari sela-sela mulutnya. Yang satu lagi adalah seorang tua berbaju kuning dan biru dengan kepalanya memakai kopiah yang berwarna kuning emas. K.O. Sanjie menjadi bercekat. Inilah orangnya yang telah merebut peta jalan lembah merpati. Dan bukankah ia menjadi musuh besarnya dari supetnya? Terdengar si orang bercaling yang berambut riap-riapan berkata, Kim Ting Sa, jika betul kau telah mendapatkan itu ilmu Sari Pepatah Raja W.O., aku si kepala setan serigala, akan meminta bagiannya. Orang tua berkopiah mas mendungak ke atas berkah-kakan. Tidak salah. Sari Pepatah Raja W.O., memang betul berada di badaku. Tapi kau kepala setan serigala tidak mempunyai bagian sama sekali. Kepala setan serigala tertawa dingin. Kau mengandalkan berapa ilmu kepandayan itu untuk melawan kepadaku? Tapi kau juga tentu tahu adatnya dari kepala setan serigala yang tidak dapat dirobah. Sedari ini waktu jangan harap kau dapat bekerja tenang. Perkataan ini dibarengi oleh serangannya yang bertubi-tubi. Kim Tingsha tertawa dingin, badannya melompat ke kanan dan ke kiri, menghindarkan empat kali serangannya kepala setan serigala. Caling-caling dari kepala setan serigala beradu beberapa kali, sambil meluruskan kedua tangannya disodorkan maju ke depan. Si kopiah mas Kim Tingsha tangannya tidak mau tinggal diam, ia juga telah memapaki datangnya serangan kepala setan serigala. Bau busuk lantas tersebar kemana-mana, karena beradunya dua pukulan tadi. Dua lawan itu juga telah terpental mundur dari tempatnya masing-masing. Kepala setan serigala mempelototkan kedua matanya, ditambah dengan caling gigi yang menakutkan sehingga semakin galak. Ia sudah bersedia maju kembali, mendadak, terdengar suara orang ketiga yang menyelak. Tunggu dulu. Aku Pei Hoa Kui Bo juga mengingini barang itu. Di tengah lapangan segera telah bertambah seorang nenek kurus kering yang berambut merah. Dengan menggunakan tongkatnya, si nenek kurus kering yang hampir terlihat tulang-tulangnya, mengetok ke tanah dan berkata lagi, Kim Tingsha, berani kau menentang usulku? Perkataan Pei Hoa Kui Bo jika bukannya diucapkan pada waktu itu, Kim Tingsha tentu sudah menyerangnya. Tapi di sini, ia tidak berani berbuat demikian, dua musuh yang berada di depannya bukan musuh sembarangan. Ia tidak akan dapat menahan serangan dari mereka berdua. Maka dengan tertawa terpaksa ia berkata, Aku Kim Tingsha, sebenarnya belum pernah mengalah kepada orang lain, tapi ini kali karena gara-gara buku rombeng ini, harus menelan hinaan-hinaan orang. Demi keselamatannya kita semua, ku rasa. K.O. Sanjie sampai di sini tidak dapat menahan sabarnya lagi. Ia sangat curiga tentang Kitab Sari Pepatah Raja W.O.O. yang sedang diperebutkan mereka. Kitab Sari Pepatah Raja W.O.O. adalah milik supeknya, mengapa Kim Tingsha juga dapat mempunyainya? Ia sedari tadi sudah ingin keluar dari tempatnya, sewaktu melihat kepala setan Serigala menyerang, ia membatalkan niatannya. Kemudian dilihatnya juga si nenek setan ratusan kembang P.O. Akwibo juga telah datang kemari, dengan sekejap mati saja mereka bertiga akan berserikat, mana ia tidak menjadi sibuk. Maka dengan cepat ia sudah lompat keluar, untuk memutuskan pembicaraan mereka. Tunggu dulu, kata K.O. Sanjie. Aku ingin mengetahui, dari mana Kitab Sari Pepatah Raja W.O.O. ini didapat. Kim Tingsha melihat pada K.O. Sanjie sebentar, tapi ia tidak melayaninya, kepala setan Serigala malah tidak mau melihatnya sama sekali. Tidak demikian dengan P.O. Akwibo, dengan mengetrukan tongkatnya, ia membentak, Kau siapa? Berani bicara di sini? Aku K.O. Sanjie jawabnya marah. Lalu dihadapinya Kim Tingsha dan berkata, Kim Tingsha, jika kau tidak mau mengatakannya, jangan harap kau dapat pergi dari sini. P.O. Akwibo menjadi marah, karena ia tidak diladeni, dengan sekali angkat, tongkatnya sudah mengarah ke jurusan K.O. Sanjie. K.O. Sanjie bagaikan sebuah gunung kecil, berdiri menahan serangan tiga kali serangan tongkat P.O. Akwibo. Tetapi ia masih tidak mau melayaninya terus. Dengan sekali loncat saja, ia sudah berada di depan Kim Tingsha kembali. Dengan kerasi yang membentak. Apakah Tuli tidak mendengar pertanyaanku? Kim Tingsha mempunyai derajat yang tidak rendah di kalangan K.O. dan juga kepandainya tidak berada di bawah sepasang pendekar merpati Li Ujin Leong suami istri. Tadi ia telah mengalah kepada kepala setan Serigala dan P.O. Akwibo karena terpaksa. Mana ia dapat membiarkan seorang anak kecil seperti K.O. Sanjie membentak-bentaknya. Dengan mendadak, mukanya telah berubah. Seiring dengan kibasan lengan bajunya, sebuah aliran yang dasyat telah datang menyerang ke arah K.O. Sanjie. K.O. Sanjie sudah tahu bahwa tenaga lawan barunya ini besar sekali. Ia tidak berani terlalu memandang rendah kepadanya. Dengan sekuat tenaganya Juru Sombak menyapu ribuan sampah dikeluarkan memapaki datangnya serangan. Beleduk. Dua tenaga saling bentur. K.O. Sanjie tidak tahan untuk tidak mundur setindak. Kim Tingsha tergetar hatinya. Satu anak kecil berani mengadu kekuatan dengannya. Matanya menjadi beringas, karena badannya tergetar juga menerima pukulan tadi. Dengan cepat, ia menyerang tiga kali beruntun. Ia tidak mau membuang-buang tenaga lagi. Tiga pukulan ini dikeluarkan dengan tenaga penuh. Ia merasa dan mengharapkan dengan tiga pukulannya yang keras ini, dapat membinasakan anak kecil yang kurang ajar. K.O. Sanjie sekali menerima kerugian, sudah ingin maju kembali untuk menyerang. Di saat ini, tiga pukulannya Kim Tingsha bagaikan gunung saja menindih kepalanya. Maka, dengan menggertak gigi, ia obral semua kepandainya. Langit dan bumi pandang memandang, hujan angin menderu-deru dan sungai dan laut sambung-menyambung, hampir berbareng keluar dari telapak tangannya. Tapi biar bagaimanapun, ia masih kalah setingkat dengan Kim Tingsha yang telah kawakan. Duk, 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 ia harus mundur tiga kali. Terasa dadanya bergolak dan semua isi dalamnya telah terluka. Kim Tingsha juga merasakan pening di kepala. Justru karena inilah yang menambah keinginannya untuk dapat membunuh mati anak yang dihadapannya. Dengan membuka suaranya seperti genta, ia berteriak. Bocah kurang ajar, sambut lagi pukulanku ini. Sebelah tangannya dimajukan pula ke depan, dengan kekuatan yang masih ada padanya, Kim Tingsha memukul pula. K.O. Sanjie yang baru saja mengatur pernafasannya untuk dapat mengembalikan kembali tempat letaknya dari isi dalamnya, telah melihat juga, ia akan menerima serangan maut. Tapi ia tidak diberi kesempatan untuk berpikir, maka dengan merangkapkan kedua tangannya, disodorkan ke depan untuk menahan serangan ini dengan sebisa-bisanya. Terdengar suara gemuruh yang seperti geledek, dibarengi oleh terangkatnya batu dan pasir yang berada di situ. K.O. Sanjie bagaikan orang yang sedang mabok keras, sempoyongan dan mundur lagi ke belakang. Dadanya seperti diiris-iris oleh pisau yang tajam. Ia tahu, inilah berarti semua isi dalamnya telah berpindah tempat dari asalnya. Kim Tingsha biarpun telah berhasil dengan pukulan geledeknya ini membuat K.O. Sanjie terluka parah, tapi ia sendiri juga tidak mudah mendapat untung darinya. Di sekelilingnya terdapat musuh-musuh yang tangguh, ia tidak meneruskan serangannya dan juga tidak berani menunjukkan lukanya. Dengan tenang, ia memaksa tertawa. Tapi dengan cepat ia mengatur jalan darahnya. Tapi kepala setan Serigala dan P.O. Akwibo bukannya anak kemarin, meti mereka mana dapat dikelabui? Dengan tertawa dingin kepala setan Serigala sudah maju berkata, Kim Tingsha beraninya hanya terhadap anak kecil saja. Lekaslah bereskan urusan kita orang. Jika tidak, Hektometer, nanti jangan salahkan aku kepala setan Serigala keterlaluan. Kim Tingsha seperti tidak mendengar perkataan ini, ia hanya mengatur pernafasannya dengan menutup kedua mata. P.O. Akwibo tertawa dingin, tongkatnya diangkat tinggi, dengan kecepatan yang luar biasa, sudah dipukulkan ke arah Kim Tingsha. Dari suara angin, Kim Tingsha sudah mengetahui akan datangnya bahaya, dengan segera ia sudah membuka matanya dan mementak keras. Jangan kau tidak memandang macu kepadaku. Dua lengan bajunya dikibaskan dengan keras, bagaikan dua gunting saja, sambaran angin ini memotong datangnya serangan. Tidak menunggu sampai tongkatnya P.O. Akwibo yang kedua kalinya turun menyerang, ia sudah mendahului memukul beruntun tiga kali. Pukulan Kim Tingsha dasyat sekali, P.O. Akwibo terpaksa harus mundur ke belakang. Tapi ia masih penasaran, matanya yang tadinya hampir tidak terlihat karena keriputan, kini telah dibuka lebar-lebar. Tongkatnya sudah dipalangkan, bersedia menyerang dengan lebih hebat lagi. Tapi, mendadak dari udara terdengar suara seorang wanita. P.O. Akwibo, tunggu dulu. Masih ada aku selendang merah yang masih. Dibarengi oleh sinar merah yang berlebat, seorang wanita berbaju merah yang cantik berada di antara P.O. Akwibo dan Kim Tingsha. Kim Tingsha melihat orang yang datang ini menjadi lebih berkhawatir. Dalam hatinya berpikir, orang-orang ini mempunyai telinga yang tajam sekali. P.O. Akwibo yang sudah naik darah mana mau mengerti. Ia sudah menjadi semakin kalap saja, dengan galak ia membentak. Urusanku jangan kau coba campur tahu. Tongkatnya dikeperak ke depan mengarah tubuh Kim Tingsha. Mendadak, sinar merah berpecah, tongkatnya P.O. Akwibo yang sedang mengarah pinggang Kim Tingsha sudah terlibat oleh selendang merahnya si selendang merah. Selendang merah tertawa berkikikan. Nenek setan, buat apa kau terburu napsu? Tangannya P.O. Akwibo yang memegang tongkat menjadi bergetar. Maka dengan cepat ia sudah menarik kembali tongkatnya dan membentak. Hai, selendang merah, mengapa kau membantunya? Si selendang merah sudah tertawa, bagaikan sekuntum bunga yang sedang mekar. Setelah tertawa sekian lama, baru terdengar ia menjawab pertanyaan si nenek. Semua mesti mendapat bagian. Aku juga ingin melihat kitab sari pepatah Raja W.O.O. yang terkenal. Waktu K.O. Sanjie dengan diam-diam sudah dapat memulihkan kembali isi dalamnya. Sambil memuntahkan darah matinya, ia berkata, Dasar bangsa kurcaci yang tidak tahu malu, barang colongan saja harus diperebutkan setengah mati, pemuda itu bertindak maju sampai dihadapannya Kim Tingsa dan bertanya. Kim Tingsa, aku hanya bertanya satu pertanyaan kepadamu, apa betul itu kitab sari pepatah Raja W.O.O. kau dapatkan dari makam merpati? Semua orang yang berada di situ menjadi melengat. Mereka memuji anak gembala yang mempunyai nyali besar dan latihan sempurna ini. Biarpun ia telah terkena pukulan Kim Tingsa sehingga mendapat luka dalam, tapi masih demikian gagahnya, tidak mengenal takut akan si kuat. Kim Tingsa tertawa sombong. Hei, bocah, kau pernah apa dengan Liu Jin Leong? Meskipun betul kitab ini miliknya, kau bisa apakah O.O. Sanjie menjawab dengan tegas? Sepasang pendekar merpati adalah sukbaku. Aku berhak untuk mengambil pulang kitab itu. Kau jangan harap dapat pergi, sebelum mengembalikan kitab curianmu. Kim Tingsa tertawa dingin. Dengan kepandaianmu ini masih belum cukup untuk meminta pulang kitabnya. Kau boleh pulang dan katakan kepadanya bahwa betul kitab sari pepatah Raja W.O.O. telah kuambil. Jika betul dia laki-laki, boleh datang ke tempat ku lembah Sinsa untuk mengambil pulang barangnya. Dan katakan juga aku masih ada urusan lama yang akan diselesaikan kepadanya. K.O. Sanjie menjadi marah. Aku tidak percaya tidak dapat menandingimu teriaknya. Ia mengangkat sebelah tangannya, dari kejauhan menengok ke arahnya. Terdengar suara si kepala setan serigala, berteriak. Bocah, jangan sembarangan mengacau. Ia maju dua langkah dan juga mengeluarkan tangannya, menahan datangnya serangan yang ditujukan ke arah Kim Tingsa. Ia sudah dapat melihat bahwa kepandayan K.O. Sanjie tidak rendah. Ia takut Kim Tingsa nanti terlibat olehnya dan mengganggu urusan di antara mereka. 13.31 Penyesalan hati T.J.U. Think-Think Tidak disangka memang si kepala setan serigala lagi buruk nasib. Pukulan K.O. Sanjie ini adalah salah satu dari tiga buah pukulan geledeknya, biarpun Kim Tingsa juga belum tentu berani memasang dirinya, apalagi kepala setan serigala. Begitu dua buah pukulan terbentur menjadi satu, kepala setan serigala sudah terhuyur mundur beberapa tindak. Darahnya bergolak, dari kedua hidungnya berkelak-kelik mengeluarkan asap biru. Maka ia menjadi panas hati. Dari mulut, hidung dan kupingnya mengeluarkan asap biru, ditambah mukanya yang bercaling sudah menambah keseramannya saja. K.O. Sanjie berteriak kaget. Oh, Yunling Pei Kuk Keng. Kau mempunyai hubungan apa dengan itu? Dua jejadian hidup kepala setan serigala memberhentikan tindakannya, dengan heran bertanya. Apa kau kenal dengan mereka? K.O. Sanjie menjawab. Dengan menggunakan bangkai-bangkai manusia untuk melatih diri, ada sangat keterlaluan sekali. Mereka sudah membunuh orang bukan sedikit. Maka aku membunuhnya. Kepala setan serigala yang mendengar di hadapannya, orang mengatakan telah membunuh dua murid kesayangannya, mana tidak menjadi kalap. Tidak menunggu sampai K.O. Sanjie melanjutkan penuturannya. Ia sudah maju menubruk. Mendadak, sehelai selendang merah berkelebat lagi, seperti naga api, telah melintang di hadapannya si kepala setan serigala. Suara nyaring yang merdu berkata, Jika demikian, hutang mereka yang telah melukai adikku, harus kau yang menalanginya. Dihalangi sehelai selendang merah ini, terpaksa kepala setan serigala harus tunduk juga. Dengan mendelik ia berkata, Hai, selendang merah, apa kau mau campur tangan? Selendang merah tertawa. Bukan saja campur tangan. Bahkan aku masih mau membuat perhitungan denganmu. Tapi tidak apa, urusan ini kita kesampingkan dulu. Yang penting, bagaimana dengan urusan kitab itu? Lalu ia berpaling ke arah Kim Ting Sa dan berkata, Sekarang, kita menjadi empat orang, bagaimana jika dengan mengadu kepandayan memperebutkan kitab? Kim Ting Sa yang licik tahu, ia tidak mudah meloloskan diri dari sedemikian banyaknya orang, tapi kemudian ia telah mendapatkan suatu akal yang bagus untuk melepaskan diri dari mereka. Dalam hati diam-diam ia berkata, dia mengusulkan dengan cara mengadu kepandayan. Jika waktunya kuundurkan, bukankah pada waktu itu aku telah mempunyai cukup waktu untuk mempelajarinya? Maka dengan tertawa ia menghadapi orang banyak. Jika semua setuju dengan mengadu kekuatan, setahun lagi, aku akan menunggunya di tempatku lembah Sin Sa, tapi hanya terbatas dengan kita empat orang, bagaimana? Mendadak terdengar pula suara yang asing bagi mereka. Mengapa hanya empat orang saja? Apa aku tidak kebagian? Dari atas pohon loncat turun seorang tua berbaju merah, dengan gerakannya yang ringan sekali. Semua jago yang berada di situ menjadi terkejut, karena orang dapat sembunyi di atas mereka dengan tidak diketahui sama sekali. Tetapi mereka mana mengetahui, bahwa orang tua berbaju merah ini bukannya orang sembelarangan juga. Yang paling kaget adalah K.O. Sanjie. Orang tua ini tentu orang lembah merpati. Kecuali orang dari lembah merpati, tidak ada orang tua lain yang memakai baju merah seperti ini. Biarpun dalam hatinya memikir begitu, tapi ia sudah tidak ada waktu untuk menanyakannya. Dengan menggunakan kecepatan awan dan asap lewat di mata, ia sudah menyelak di antara mereka dan berdiri di hadapan Kim Ting Sa. Kim Ting Sa, jangan kau berani mati sembarangan memperebutkan barang orang lain. Jika kau tidak kembalikan kitab Sari Pepatah Raja W.O. Jangan harap kau dapat lari dari sini. Kim Ting Sa tertawa menyindir. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk mengadu mulut. Kau boleh panggil di Ujin Leong menghadap kepadaku. Lalu ia berpaling ke arah si orang tua berbaju merah yang baru datang, dan berkata kepadanya, setahun kemudian, aku Kim Ting Sa menunggu kalian di lembah Sinsa. Tidak menunggu jawaban lagi, ia sudah loncat tinggi ke atas untuk dapat melarikan diri dengan terlebih mudah. Tapi maksudnya tidak gampang tercapai. K.O. Sanjie menutul sedikit ujung kakinya, ia turut mumbul ke atas dan menghalang-halanginya. Dengan suara keras ia membentak. Apa kau ingin melarikan diri? Hektometer. Ia melepaskan pukulan geledek di udara. Kim Ting Sa dengan meminjam tenaga pukulan K.O. Sanjie ini bagaikan kertas saja telah melayang keluar rimba. K.O. Sanjie penasaran. Ia sudah siap untuk kedua kalinya menghajar musuh, mendadak, si orang tua berbaju merah sudah menghalang-halanginya. Terdengar suara tertawanya. Bocah, jangan berbuat segalak ini. K.O. Sanjie sudah membanting-banting kaki, karena tidak keburu mengejar Kim Ting Sa, semua kemarahannya sudah ditumpulkan kepada orang tua itu. Dengan sengit ia berkata, Kau menghalang-halangi orang, apa hendak mengadu pukulan si orang tua berbaju merah tertawa. Aku tahu, kau memang tidak dapat dipandang enteng, tapi kini aku sedang tidak sempat. Jika kau berani, datanglah ke dalam lembah merpati. Setelah mengucapkan perkataan ini, orang tua berbaju merah juga telah melesat keluar rimba. P.O. Akwibo juga telah meninggalkan tempat itu. K.O. Sanjie dengan tidak terasa mengeluarkan suara tertahan. Lembah merpati. Badannya sudah lantas hendak mengejar jejak si orang tua. Tapi sebelum ia dapat berbuat sesuatu apa, kepala setan serigala sudah menyerang lagi dari belakang yang memaksa menurunkan kembali badannya. K.O. Sanjie sudah tidak takut bau busuk Yuneling Pei Kuk Kang, pengalaman tempur dengan dua siluman yang dibunuhnya menambah kekuatan. Kau mau apa lagi? Dengan menyerang dari belakang K.O. Sanjie membentak gusar. Kepala setan serigala tertawa kejam. Aku mau mintanya wamu untuk menggantikan dua jiwa muridku. Kaki kanannya maju setindak, mengirimkan tiga pukulan. Bau busuk yang dapat memuntahkan orang yang menciumnya, ada dua kali lebih hebat daripada kedua muridnya tempoh hari. K.O. Sanjie yang dihalang-alangi olehnya mana tidak menjadi marah. Kedua tangan ganti berganti menyerang sampai lima kali, sehingga si kepala setan serigala tidak berdaya. Mendadak selendang merah yang tidak mau tinggal diam sudah meluruskan selendangnya. Langsung menuju arah metu kepala setan serigala, dibarengi oleh suara yang nyaring. Kau jangan kesusu membalas dendam muridmu. Lunasilah terlebih dulu hutang kedua muridmu itu. Selendang merahnya, bagaikan seekor naga yang memain api berputar-putar di sekitar kepala setan serigala. Kepala setan serigala mana mau kalah mentah-mentah, pukulannya ke kiri dan ke kanan, menerobos sana dan menerobos sini berusaha menembus kurungan selendang. Badannya selendang merah berdiri jauh beberapa tumbak, kedua tangannya memainkan selendang merahnya sedemikian rupa, sehingga kepala setan serigala tidak mempunyai kesempatan maju mendekat. Inilah permainan yang menakjubkan, dengan menggunakan sehelai selendang sebagai senjata, menyerang orang yang ternama sebagai kepala setan serigala, jika bukannya mempunyai tenaga dalam yang kuat, tidak nanti dapat menahannya. K.O. Sanjie menjadi heran juga, melihat selendang merah yang baru berumur antara dua puluhan dapat menandingi seorang jago seperti kepala setan serigala. Dari manakah datangnya ia ini? Mengapa kepala setan serigala yang berani melawan Kim Tingsha tidak dapat memenangkannya? Tapi K.O. Sanjie tidak tahu yang selendang merah berlaku sedikit curang. Selendangnya ini terbuat dari semacam bahan obat-obatan, jika dicurahkan sedikit tenaga dalam, maka selendangnya ini dapat mengeluarkan semacam hawa, yang dapat mengurangi kekuatan seng lawan. K.O. Sanjie yang sedang melamun mendadak telah dibikin kaget oleh teriakannya kepala setan serigala. Dilihatnya tokoh tersebut telah dapat meloloskan diri dari kurungan selendang lawannya. Dari setadi ia terkurung oleh selendang ini dan baru saja ia dapat lolos dari kurungannya mana ia tidak menjadi sengit. Maka dengan berteriak kerasia sudah menubruk ke arah lawan. Selendang merah hanya tertawa dingin, dengan menggentakan tangan, senjata istimewanya telah ditarik, ditekuk menjadi pentungan lemas. Dengan tidak kalah sebatnya ia tidak membuang-buang waktu lagi, langsung pentungan lemasnya ini disodorkan ke muka dan mengarah ki yang tai, citkan dan lain tujuh jalan darah yang penting. Kepala setan serigala juga telah membalas tujuh kali serangannya. Demikianlah keadaan pertandingan masih sama kuat berimbang. Kepala setan serigala tidak dapat dikatakan tolol, ia tahu, satu selendang merah saja sudah cukup untuk menghabiskan tenaganya, apalagi di sebelahnya masih ada K.O. Sanjie yang sudah siap untuk menubruknya dan entah lain-lain jago lagi yang mau membuat sulit kepadanya. Ia kini telah berada pada keadaan yang tergencet sekali. Maka hilanglah hawa napsunya, ia tidak maju lagi tapi berbalik mundur ke belakang dan berteriak. Selendang merah, tunggu dulu. Urusan di antara kita nanti saja kita selesaikan, kemudian ia berpaling ke hadapan K.O. Sanjie dan berkata, Anjing kecil, tunggu saja waktunya, aku tentu akan dapat membesat kulit kecilmu. Setelah cukup mengucapkan perkataannya sebagai modal untuk mundur, dengan tidak sampai mereka dapat mengerti apa maksud dari perkataannya itu, badannya sudah loncat ke belakang dan lari keluar rimba. K.O. Sanjie belum mengerti. Sewaktu ia tersadar dari bingungnya, ia juga turut membalikan badannya bersiap untuk mengejarnya lagi. Tapi di belakangnya telah terdengar bentakan selendang merah. Berhenti. Aku juga masih ada perhitungan dengan kau. K.O. Sanjie menjadi heran orang yang dikenalnya ini mempunyai urusan juga dengannya. Maka ia lalu membatalkan langkah kakinya dan bertanya. Di antara kita baru pertama kali ini bertemu, perhitungan apa lagi yang harus diselesaikan si selendang merah tertawa terpingkal-pingkal? Tentu saja ada. Apa kau sangka aku bersendagurau lalu ia membalikan mukanya memanggil ke arah rimba? Adikku, mengapa kau tidak lekas keluar? K.O. Sanjie menjadi berjingkrak karena kaget. Ternyata yang keluar adalah T.J.U. Think-Think dengan pakaian rebonya, empat metu, telah bertemu, entah perkataan apa yang harus mereka katakan. Lama, lama sekali mereka berpandangan. Membuat si selendang merah yang berdiri di pinggir menjadi tidak sabaran. Hei, mengapa kau tidak berkata? Apa bocah ini yang telah menghina kepadamu tegurnya dengan nada kesal? T.J.U. Think-Think tidak dapat mengatakan suatu apa, ia seperti telah kehilangan semangat, dan berdiri menjublek. Selendang merah menjadi tertawa melihatnya. Kau baru melihat saja sudah menjadi lemas hati. Biar aku saja yang menanyakan kepadanya, lalu ia berbalik ke arahnya K.O. Sanjie dan berkata, Hei, mengapa kau menghina kepada adikku ini? K.O. Sanjie menjadi semakin bingung saja. Entah harus bagaimana ia menjawab pertanyaan ini. Setelah sekian lama, baru ada beberapa perkataan yang keluar dari mulutnya. Waktu kapan aku menghina kepadanya? Ia berbalik bertanya. Dan kemudian ia berpaling lagi kepada T.J.U. Think-Think dan bertanya, Apa Cie-Cie Think-Think yang mengatakan kepadanya bahwa aku menghina kepadamu? Yang aneh, T.J.U. Think-Think tidak menjawab pertanyaan ini. Ia malah jadi menangis karenanya. Tapi dalam hatinya ia berpikir, Betul juga, bukan saja dia pernah menghina kepadaku, Bahkan sebaliknya akulah yang telah sangat keterlaluan terhadapnya. Biarpun ia telah memakan pil apa yang dinamakan penenang jiwa yang sebenarnya tidak tenang, Tapi hati sucinya tidak jadi hilang semua. Ia sering merasakan bahwa ia tidak seharusnya berbuat seperti apa yang telah ia lakukan, Kini mendengar perkataan K.O. Sanjie yang tidak menyalahkan padanya, Membuat ia menjadi terharu. Ia sudah tidak sepadan derajatnya dengan adik San lamanya ini. Bahkah jika dipikir ia telah mengganggunya, Sehingga hampir saja akan meminta jiwa anak muda ini di gunung P.I.H.A. Yang beruntung keburu ditolong oleh Ong Hucu dan Sucienya yang kebetulan datang di situ. Jika tidak, entah bagaimana dengan nasib pemuda ini. Terhadap kejadian ini, biarpun K.O. Sanjie tidak menyebutnya pula, Tapi dalam hatinya masih merasa menyesal juga. Orang sedemikian baik terhadapnya, Kini masih memanggil Chie Chie kepadanya yang berarti masih menjunjung tinggi kepadanya. Bagaimana ia dapat menyalahkan kepada orang semacam begini? K.O. Sanjie yang melihat T.J.U. Think-Think masih menangis, dan tidak menjawab pertanyaannya, tahu akan kesedihan orang, lalu maju dan mengelus-elus pundaknya. Dengan setengah menghibur ia berkata, Chie Chie Think-Think, sudahlah. Aku tidak pernah menyalahkan kepadamu. Aku tahu, kau menderita dan sengsara, katakan saja jika kau memerlukan tenagaku, aku tentu berusaha untuk membantunya. T.J.U. Think-Think mendadak membalikan badannya dan pergi lari keluar rimba. Tapi dari kejauhan masih terdengar suaranya. Adik San, aku tidak mempunyai muka lagi untuk menemui kau. Si selendang merah yang melihat urusan menjadi demikian rupa menjadi bingung juga. Ia tidak mengerti apa yang diperdebatkan mereka berdua. Kini melihat T.J.U. Think-Think telah lari keluar rimba, Ia juga mengangkat kedua kakinya mengejar perginya seng adik ini. Dari kejauhan masih terdengar suara panggilannya. Adik, kau kemana? Hei, kau mau kemana? K.O. San, Chie hanya dapat melihat perginya mereka satu persatu. Kini tinggal lihat seorang diri di sini. Dengan menghela nafas panjang, Ia juga meninggalkan tempat ini yang barusan saja penuh dengan jago-jago berkumpul dengan ramainya. Setelah tertunda sedemikian lamanya, Tentu saja ia tidak dapat mengejar lagi rombongan si sastrawan panpin dan lain-lainnya. Masih untung saja mereka meninggalkan tanda-tanda. Dan dengan bantuan tanda-tanda ini K.O. San, Chie mengikuti perjalanan mereka. Setelah berjalan sekian lama, Ia telah merasakan bahwa jalanan yang dijalani ini seperti telah dikenal. Ia terus mengingat-ingat tentang kapan ia berjalan sehingga sampailah ia pada sebuah lembah. Oh, inilah jalan menuju ke tempat kediaman supek. Apa mereka menuju ke makam merpati? Apa mereka telah salah dengar? Sehingga makam merpati dianggap menjadi lembah merpati. Hatinya menjadi bingung juga memikirkan soal ini, Maka ia telah menambah kecepatan kakinya. Sebentar saja ia telah sampai di tempat batu nama makam merpati yang pernah dilihatnya. Di sini hatinya menjadi terlebih kaget lagi. Mukanya dalam sekejapan saja telah berubah, Karena batu nama makam merpati telah pecah berantakan. Celaka. Mereka telah salah paham. Maka dengan terlebih cepat lagi ia telah terbang masuk ke dalam makam merpati.